Pedang panjang itu diletakkan secara horizontal di atas meja marmer di halaman kecil. Matahari sedang condong ke barat, membakar lautan awan menjadi lautan awan merah, terpantul pada bilah yang panjang dan sempit. Pedang panjang biasa itu tiba-tiba memiliki kilau yang cemerlang. Yu Zijian menyipitkan matanya dan berjongkok di samping meja batu, menatap lurus ke arah pedangnya. Pedang itu terdiam, ia tidak bergerak sama sekali. Dentang. Yu Zijian tiba-tiba berdiri. Suaranya begitu jelas hingga terdengar tepat di telinganya, namun sepertinya juga berasal dari lubuk hatinya. Dia berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka, berjalan ke jalan setapak yang hijau. Dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang memanggilnya. Jalan itu berputar dan berbelok beberapa kali sebelum tiba-tiba terbuka. Apa yang muncul di hadapannya adalah reruntuhan tembok, seperti reruntuhan kota kuno. Pilar-pilar batu yang menopang ola bertumpu pada rerumputan. Ola itu sudah lama runtuh, dan patung-patung itu telah terkorosi hingga tak bisa dikenali lagi oleh waktu dan angin. Namun kejayaan masa lalu mereka masih samar-samar terlihat. Apakah ada tempat seperti itu di Gunung Greenfin? Sebuah pertanyaan terlintas di benak Yu Zijian, tapi dia melupakannya dalam sekejap mata. Matahari terbenam mewarnai reruntuhan itu menjadi merah. Bahkan orang yang paling kaku dan vulgar pun tidak bisa menahan nafas ketika mereka tiba di sini. Saat dia berjalan melewati reruntuhan yang akan ditelan rumput, dia merasa seperti telah kembali ke rumah. Dia seperti seorang putri yang diasingkan, dan ini adalah tanah airnya. Dia tiba-tiba berhenti setelah memutari lorong batu putih yang ditumbuhi tanaman merambat. Sebuah kolam kecil terletak di pelukan pepohonan hijau. Cahaya matahari terbenam dari barat terpantul di permukaan air, mewarnainya dengan warna yang indah. Seorang lelaki berbaju hitam duduk di atas batu bundar di samping kolam. Wajahnya yang muda dan kurus ditutupi janggut. Dia memunculkan rasa melankolis yang hanya dimiliki oleh seorang lelaki tua yang telah melihat segala sesuatu di dunia. Dia seperti seorang raja kesepian yang duduk di singgah sananya yang runtuh, terus-menerus mengenang kejayaan masa lalu dan meratapi kemurungan saat ini. Dia sedang memancing, tapi dia tidak menggunakan pancing, melainkan pedang. Dia mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan, dan sehelai rambut hitam menjuntai dari ujung sarungnya, tenggelam ke dalam air yang tenang seperti cermin. Yu Zijian tidak melihat pemandangan itu. Dia tidak melihat orang itu. Dia hanya menatap pedang itu seolah dia tergila-gila. Untuk beberapa alasan, dia menjadi yakin bahwa suara gemerincing anggun yang baru saja dia dengar berasal dari pedang. Apakah kamu pernah melihat pedang ini sebelumnya? Pria berpakaian hijau itu berbalik dan menatapnya dengan heran. Seolah Yu Zijian tiba-tiba terbangun dari mimpi, dia melihat sekeliling. Dia hampir ingin bertanya mengapa dia ada di sini. Dia menjadi linglung. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan murid gunung Greenfin, kan? Dilihat lebih dekat, dia juga berpakaian hijau, tapi sangat berbeda dengan seragam gunung Greenfin. Tampaknya sangat tua, seperti pedang di tangannya. Pria berbaju biru berkata, Bukan, kan? Yu Zijian berkata, Aku juga tidak. Kamu pasti tamu yang diundang ke atas gunung. Memancing dilarang di gunung. Karena kamu bukan murid gunung Greenfin, mengapa kamu peduli padaku? Aku, lupakan saja. Kamu terus memancing. Aku akan kembali. Aku tidak akan mengganggu memancingmu. Agak tidak pantas bagi pria dan wanita untuk bersama di sini sendirian, tapi tatapannya tidak pernah lepas dari pedang. Perasaan familiar itu pada dasarnya seperti saat dia bertemu Niu Juxia di masa lalu. Pria berbaju biru berkata, Apakah Anda ingin melihatnya? Bisakah saya? Bahkan sebelum Yu Zijian selesai berbicara, pedang itu mendarat di tangannya. Berat, sementara helayan rambut otomatis kembali ke sarungnya. Sarungnya berwarna hijau tua. Biasanya, hal itu disebabkan oleh warna aslinya, sedangkan separuh lainnya disebabkan oleh berjalannya waktu. Sepertinya itu terbuat dari batu giok dan kayu. Ada pola indah yang terukir di dalamnya, seperti siluet kota, tapi rusak dan rusak. Apa nama pedangnya? King Su. Dentang. Yu Zijian mencengkeram gagangnya dan menghunus pedangnya dengan cengkeraman terbalik. Benar saja, dengungan familiar terdengar di telinganya, bertahan lama sekali. Itu tidak memancarkan cahaya sama sekali, tapi cahaya dari pedang sepertinya menyerap pelangi dan air musim gugur. Pedang yang luar biasa. Ekspresi pria berbaju biru itu bahkan lebih terkejut, atau bahkan kaget, dibandingkan saat dia melihat Yu Zijian barusan. Aku sudah selesai. Sudah waktunya aku pergi. Yu Zijian menyarungkan pedangnya dan melemparkannya kembali ke pria berbaju biru dengan enggan. Pria berbaju biru itu berdiri. Bisakah kamu menungguku di sini? Saat ini, sisa-sisa cahaya di Cakrawala sudah mulai surut. Aku tidak bisa. Masih ada urusan yang harus kuurus. Yu Zijian melompat ke kejauhan. Dia berpikir, Siapa kamu? Mengapa kamu ingin aku menunggumu? Orang yang aneh. Siapa namamu? Saya Yu Zijian, kata Yu Zijian tanpa menoleh ke belakang. Aku-aku Fu King Jin. Yu Zijian telah meninggalkan reruntuhan dan memasuki hutan, menghilang. Suara Fu King Jin tenggelam seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa masuk dan keluar dari ilusi reruntuhan hijau sesuka hati, dan dia bisa menghunus pedang reruntuhan hijau. Penatua Peramal benar. Bintang pertama menyala di Cakrawala. Matanya juga bersinar seperti bintang. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah seperti Fata Morgana, menghilang dan menyebar. Hanya kolam yang tersisa, memantulkan bayangan hitam pepohonan di sekitarnya. Tatapan Fu King Jin melewati pepohonan dan mendarat di aula di puncak gunung. Hanya ada satu lentera di aula suram, menerangi seluruh ruangan. Ketiga tetua itu duduk mengelilingi lentera. Mereka teringat peringatan Hua Seng San. Mereka tidak berani berpisah, kalau-kalau mereka dijemput satu per satu. Para murid dari berbagai sekte menunggu di luar aula. Mereka di sini bukan untuk membantu, tapi untuk segera melapor ke Hua Seng San segera setelah mereka mendengar adanya gangguan. Ada kilatan lampu hijau, dan ketiga tetua tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan mereka telah berubah. Mereka saat ini berada dalam reruntuhan. Di atas mereka ada langit malam tak berujung, dipenuhi bintang. Sejak kapan? Penatua burung pegar emas memucat karena ketakutan. Terima kasih sudah menunggu di sini. Kamu telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Sebuah suara terdengar dari belakang. Mereka bertiga berbalik pada saat yang sama, hanya untuk melihat seorang pria berbaju biru turun dari tangga tinggi. Dia muda dan tua, kesepian dan mulia. Tetua tanaman anggur hijau berkata, Kakamulah orangnya. Komandan Hua itu sudah memberitahumu semua yang perlu dikatakan, kan? Fu Qingjin berkata dengan tenang seolah menjelaskan alasannya pun melelahkan. Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga. Meskipun mereka adalah musuh lama, kerja sama tim mereka sempurna. Aku datang bukan untuk tiga gunung. Misiku juga bukan untuk mengalahkanmu. Ketiga tetua pada dasarnya menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Padahal, lebih baik aku mengalahkanmu terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu. Sebelum ketiga tetua menjadi marah, cahaya dari pedang bercahaya hijau berubah menjadi ribuan helai dan terbang. Beberapa saat kemudian, ketiga tetua muncul dari aula, dan pintu tertutup rapat di belakang mereka. Tuan, apakah kita terus mengawasi? Tidak perlu, kita akan turun, kata tetua tanaman anggur hijau dengan agak lelah. Mereka bertiga saling memandang. Tampaknya masih ada ketakutan di mata mereka, serta beberapa kesadaran. Tidak heran Hua Sengzan secara pribadi datang untuk memberi tahu mereka. Misi orang itu sebenarnya. Istana koleksi pedang benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Namun jika ini benar-benar terjadi, dunia akan berada dalam bahaya. Itu bukan sekedar berlebihan. Tetua tanaman anggur hijau berkata, silakan kembali dan beristirahat. Buatlah persiapanmu. Upacara pengumpulan ramuan akan segera dimulai. Lubang yang dalam itu seperti mata besar berlubang, menatap ke langit. Hampir seribu pasang mata balas menatap mata besar itu. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan, keinginan, dan ketakutan. Angin dingin bersiul tak mampu meredam keriuhan suara. Semua orang berdiskusi. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Ketiga tetua tiba di samping lubang di bawah pengawalan semua orang. Greenfin Elder menyerang lebih dulu, mengaktifkan formasi. Semua orang samar-samar bisa melihat penghalang cahaya menyebar. Tangan penatua burung pegar emas bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan salju di dalam lubang dengan cepat mencair. Ini mengungkapkan lebih dari selusin lubang hitam pekat di bawahnya. Lubang-lubang ini adalah pintu masuk upacara pengumpulan ramuan. Mereka menuju ke berbagai tempat di bawah tanah. Semua orang tidak bisa menahan nafas, yang segera meredam suara angin. Penatua Greenfin berdehem. Rekan-rekan kultifator, kalian semua berkumpul di sini untuk upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan burung pegar emas dan kuburan tunggal. Dengan Wugen memimpin, lebih dari selusin penjaga Hawku Wolf bergerak melewati para pembudidaya independen. Mereka terus-menerus mengamati orang-orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka berusaha mencegah siapapun menyelinap ke dalam upacara tersebut. Adapun murid dari tiga gunung, mereka dibagi menjadi tiga kelompok, berdiri di belakang master sekte masing-masing. Setelah itu, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil sesuka hati. Karena keberhasilan upacara pengumpulan ramuan sebelumnya, pada dasarnya semua murid dari tiga gunung telah dimobilisasi. Tidak mungkin lebih dari seratus praktisiki untuk maju bersama. Begitu mereka menemukan persimpangan di bawah tanah, mereka jelas akan berpisah. Yu Zijian menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dengan lembut. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan berkata dengan terkejut dan gembira, Cheng Lu, kenapa kamu datang? Hua Cheng Lu menurunkan tubuhnya. Set, jangan terlalu keras. Kalau-kalau kakakku mendengarmu, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku akan turun bersamamu dan melihat-lihat. Mu Zichong tiba-tiba berseru, Nona Hua, Anda bukan murid gunung anggur hijau kami, jadi tolong jangan berdiri bersama kami. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam upacara tersebut, Anda dapat bergabung dengan kelompok kultifator mandiri di sana. Semua orang menoleh. Hua Cheng Lu menunjuk ke arahmu Zichong dengan marah. Kamu, tiba-tiba, dia merasakan kerah bajunya menegang. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah Hua Seng San. Dia memarahi, jangan main-main. Dia menarik Hua Cheng Lu menjauh sebelum menganggup ke arah Yu Zijian. Semoga beruntung. Hua Cheng Lu berseru, Zijian, hati-hati. Mu Zichong berkata dengan lembut, jangan khawatir, Zijian. Aku pasti akan melindungimu. Tepat ketika Yu Zijian hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat sosok familiar berdiri di tengah kerumunan. Pria berbaju hijau itulah yang sedang memancing di tepi kolam. Dia telah berganti pakaian menjadi seragam gunung Greenfin, dan dia mengeluarkan aura praktis Siki lapisan keempat. Dia hanya berdiri sendirian di sana, tidak berbicara dengan siapapun di sekitarnya. Untuk beberapa alasan, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Dia merasakan tatapan Yu Zijian dan berbalik sambil tersenyum. Yu Zijian bertanya dengan bingung, kakak seniormu, sejak kapan gunung Greenfin mendapatkan murid baru? Murid baru apa? Mu Zichong mengikuti pandangan Yu Zijian dan menoleh. Ada kilatan pakaian hijau, dan sosok Fu King Jin telah menghilang. Yu Zijian mengusap kepalanya. Aneh sekali. Pada saat ini, pidato Greenfin Elder berakhir. Ketiga tetua itu saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Mereka tidak melirik Fu King Jin sepanjang waktu, juga tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Hua Sengzan, yang telah mengamati ekspresi mereka dari jauh sepanjang waktu, sedikit menenangkan diri. Ketiga tetua berkata pada saat yang sama, upacara pengumpulan jamu di tiga gunung secara resmi dimulai. 242. Musuh kemanusiaan. Di kedalaman bawah tanah yang tak berujung, banyak setan ganas berkumpul dari segala arah. Cahaya redup dari lumut menerangi gua yang luas itu, tapi yang lebih terang lagi adalah puluhan pasang mata. Sebagian besar pupil mereka menyipit, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan lingkungan yang begitu terang. Tatapan tajam, dingin, atau arogan berbenturan di udara, menciptakan percikan api. Nafas mereka yang dipenuhi bau darah, naik turun, seperti kegelisahan gunung berapi sebelum meletus. Kadang-kadang, suara gemuruh pelan terdengar, seperti guntur yang menggelegar di langit, bergema tanpa henti di dalam gua. Aura iblis mereka berkumpul dalam kegelapan, saling terlibat dan bertukar informasi. Namun, mereka tetap menjaga jarak satu sama lain. Tubuh besar mereka membentuk bayangan hitam dalam cahaya redup, menggeliat, bergoyang, dan berputar. Di masa lalu, mereka tidak pernah berinteraksi satu sama lain, tapi hari ini, mereka dipanggil oleh satu orang. Tiba-tiba, pandangan mereka menyatu ke arah yang sama. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang berat mengguncang tanah. Mereka masih sangat jauh, tapi gelombang aura iblis yang dahsyat menyerbu ke dalam gua terlebih dahulu. Beginilah cara para iblis saling menyapa, tetapi dipenuhi dengan arogansi dan provokasi. Biasanya, hal itu akan menimbulkan perkelahian. Semua iblis menarik kembali aura iblis mereka dan menundukkan kepala, seolah-olah mereka adalah subjek yang menunggu kedatangan raja mereka. Mereka semua bisa merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat. Seperti pedang iblis yang diasa, pedang itu bersinar dengan cahaya yang haus darah. Bayangan hitam besar muncul di pintu masuk gua yang gelap. Pintu masuknya terletak secara diagonal di atas gua dan lebarnya beberapa meter, namun masih belum cukup besar untuk menampung tubuhnya. Namun, dia hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kedua tanduknya yang tajam menyapu langit-langit gua, menciptakan serangkaian bunga api. Bayangan hitam itu melompat ke udara. Tubuhnya yang besar tidak canggung sama sekali. Dia seperti harimau ganas yang turun gunung. Dia mendarat dengan keras, rambut merahnya beterbangan seperti api. Mata merahnya menyapu kerumunan iblis seperti pisau, menyebabkan mereka semakin menundukkan kepala. N kecil dan kaki seribu duduk di bahunya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. N kecil telah berubah menjadi kerangka, dan dua tas bitengkorak melayang di atas kepalanya. Sebaliknya, kaki seribu tertidur di depan kepala Li Qingshan. Namun, aura iblis kuat yang terpancar dari tubuhnya terus menyebar ke segala arah, menghamburkan aura iblis dari iblis lainnya. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan darah serta daging menghujani, membentuk gunung kecil di tengah gua. Ini adalah hidangan yang dimasak oleh manusia dan tiga hewan segar dicampur menjadi satu, mengeluarkan aroma yang memikat. Hampir semua setan niler, mereka belum pernah melihat makanan sebanyak itu seumur hidup mereka. Ini yang aku janjikan. Sekarang, makanlah. Suara dalam Li Qingshan seperti dengungan logam, menembus dengan cepat. Kata-katanya seperti percikan api yang jatuh ke dalam api. Setan-setan itu menyerbu ke depan, masing-masing lebih ganas dan kuat dari sebelumnya. Menerkam makanan adalah naluri bawaan mereka. Setelah beberapa kali mengaum untuk menguji air, mereka secara alami dibagi menjadi beberapa peringkat. Beberapa monster terkuat adalah yang pertama memakannya. Salamander Blackwater meneguk setumpuk ikan segar. Senang sekali hal itu datang. Kalau tidak, ia akan melewatkan pesta seperti itu. Boulder Viper melingkarkan tubuhnya dan menelan seekor sapi utuh. Dengan lambayan ekornya, ia menelan seekor domba. Metode makan katak es adalah yang paling aneh. Ia membuka mulutnya hingga tingkat yang mengerikan dan menghembuskan udara dingin, membekukan makanan menjadi pecahan es. Kemudian ia menyedotnya dengan keras, dan tubuhnya langsung membengkak. Semua pecahan es tersedot ke dalam tubuhnya, seperti jurang maut yang tidak dapat diisi apapun yang terjadi. Monster-monster lain sedang berpatroli dengan gelisah di sekitarnya. Adegan ini seperti upacara kuno dan primitif. Mereka seperti nenek moyang umat manusia, menari mengelilingi api unggun untuk memulai peradaban mereka. Kaki seribu mencium aroma makanan dan membuka matanya sedikit. Li Qingshan memberinya makanan dan anggur yang telah dia siapkan. Dia makan dengan lahap, lalu berbaring di bahu Li Qingshan dan tertidur. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia ingin milipet mengucapkan beberapa patah kata untuk meningkatkan moral para iblis, tapi sepertinya itu tidak perlu. Dia tidak mengeluarkan semua makanannya sekaligus. Kelaparan adalah kekuatan pendorong di balik makanan. Ketika tiga tentara Dasmon di bawahnya telah memakan setengah dari makanannya, dia memerintahkan mereka untuk berhenti dan membiarkan Dasmon lainnya makan. Namun, Dasmon yang berpesta berada pada kondisi paling ganas. Mengapa mereka mendengarkan perintah Li Qingshan? Mereka hanya peduli tentang makan dan minum. Li Qingshan mulai bergerak. Dia meraih kepala ular berbisa dengan cakarnya yang besar dan menekannya ke tanah. Tubuh ular beludak batu itu melilit Li Qingshan secara naluriah, seperti ikat pinggang tebal. Ia melingkari pinggang Li Qingshan beberapa kali, tetapi ia menemukan bahwa tubuhnya bahkan lebih keras daripada logam. Rasa sakit yang menusuk di kepalanya membuatnya sadar kembali. Cakarnya benar-benar bisa menembus armornya. Dia meraih leher Blackwater Salamander dengan tangannya yang lain. Meski Blackwater Salamander bisa meluncur menjauh, ia tidak bergerak dengan patuh. Katak S ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk makan beberapa suap lagi, tetapi pedang tulang diarahkan padanya. Rongga mata Little N terbakar api. Pedang tulang telah ditempa dari tulang kakak laki-laki pertama dari gunung Vicence Grace. Meskipun bagian penempaan artefak dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memiliki pedang yang disebut pedang pembunuh Buddha, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditempa oleh N kecil saat ini. Akibatnya, selain kuat, pedang tersebut tidak memiliki kegunaan lain. Namun, bagi pendekar pedang terhebat, pedang yang kuat sudah cukup. Katak S segera terpana oleh niat pedangnya. Ia tidak berani bergerak. Rasanya selama bergerak sedikit, akan menimbulkan serangan tsunami. Tiga prajurit Diamond terkuat segera ditundukkan, dan Diamond lainnya juga tidak berani bergerak. Kaki seribu membuka matanya yang mengantuk dan bertanya, apakah mereka tidak patuh? Li Qing Shan tersenyum. Kamu harus menanyakan itu pada mereka. Ketiga Dasmon itu menyatakan penyerahan mereka dengan tergesa-gesa. Li Qing Shan melepaskan ketiga tentara Dasmon itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menyatakan haknya untuk mendistribusikan makanan sekali lagi. Pemimpinnya akan selalu menyatakan hak ini kepada kelompoknya dan menjatuhkan siapa saja yang mencoba memprovokasi dia. Prajurit Diamond lainnya segera makan dengan lebih teratur. Setelah semua makanan dibagikan, semua Dasmon merasa belum kenyang. Perut mereka yang sudah lama tidak makan sepertinya semakin lapar. Para pembudidaya manusia sudah mulai memasuki bawah tanah. Li Qing Shan akhirnya berbicara. Pada saat yang sama, dia menggunakan Diamond Ki dan suaranya untuk mengirim pesan. Semua Dasmon mengangkat kepala dengan hati-hati. Mereka juga memahami bahaya yang ditimbulkan manusia. Demi membunuh kami, demi inti Diamond di tubuh kami, demi ramuan spiritual di gua kami, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mendengarkan perintah saya. Anda tidak bisa bertarung sendirian lagi. Musuh bersama-sama. Setelah ini, saya akan mendistribusikan kembali makanan sesuai dengan kontribusi Anda. Sekarang, berangkat dan bunuh semuanya. Li Qing Shan mengangkat tangan kanannya sebelum mengayunkannya ke bawah dengan kejam. Berbagai lolongan dan lolongan mengguncang gua, menyebabkan bebatuan berjatuhan. Pasukan Diamond berangkat. Li Qing Shan berdiri paling belakang. Ketika semua Diamond telah memasuki gua, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat pelan. Nama kode untuk operasi ini adalah, Musuh Kemanusiaan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Tampaknya itu adalah senyuman yang kejam, senyuman pahit karena kesedihan, atau senyuman dingin yang mengejek diri sendiri. Lalu, semuanya lenyap, digantikan oleh tekad diam. Ini adalah jalan yang dia pilih. Dia tidak akan ragu atau menyesalinya. Baiklah, tidurlah. Li Qing Shan menurunkan milipet dari bahunya. Tidak akan ada penggarap yayasan pendirian memasuki bawah tanah. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat membunuh praktisi kimanapun. Hati-hati. Gumam kaki seribu. Dia merangkak menuju gua tempat tinggalnya, pantatnya naik dan turun. Dia bergerak sangat cepat. Li Qing Shan tersenyum dengan mudah. Dia meletakkan tangannya di depan dada dan membungkuk sedikit. Aku akan berjuang untukmu. Lalu, dia mengangguk pada N kecil. Dan untukmu. Akhirnya, dia berdiri dan berkata dengan bangga, berjuanglah untukku. Dengan langkah besar, dia menghilang kekedalaman gua. Langkah kakinya mendarat di tanah tanpa suara, maju dengan mantap dan cepat. Para murid dari tiga sekte telah berpencar di bawah tanah, maju menuju target dan jalur masing-masing. Biasanya, praktisiki di lapisan ke-6 atau lebih tinggi memimpin beberapa praktisiki yang lebih lemah. Kelompok ini dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya pengurus Liu, Liu Feng Rui. Namun, wajahnya cekung. Dia benar-benar mengabaikan sanjungan adik-adiknya di sampingnya. Baru-baru ini, dia sangat tidak bahagia di Gunung Greenfin. Dia tidak pernah mengira bahwa membawa kembali seorang gadis kecil akan menimbulkan begitu banyak masalah. Dia tidak hanya mendapat tatapan dingin dari kakak-kakak seniornya, tetapi bahkan tetua tanaman anggur hijau pun tidak memperlakukannya dengan baik. Dia tidak takut dengan tatapan dingin kakak-kakak seniornya, tapi begitu dia kehilangan dukungan dari tuannya di sekte kecil seperti ini, itu akan sangat menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengemeretakan giginya karena kebencian terhadap Yu Zijian. Dia sangat ingin diamati dalam upacara kali ini. Jika ada peluang bagus, dia tidak keberatan berkontribusi dalam masalah ini. Kakak senior, ada sarang binatang dasmonik di depan. Seharusnya ada rumput kuarsa yang tumbuh di sekitarnya. Itu adalah ramuan spiritual yang penting untuk memurnikan pil butir batu, kata seorang murid Gunung Greenfin dengan terkejut dan gembira sambil memegang apetah mental kecil di tangannya. Dia menyelap pikiran Liu Feng Rui dan berkata dengan perasaan tidak senang, ramuan spiritual tingkat tinggi apa yang merupakan rumput kuarsa. Kita masih sangat dekat dengan permukaan. Jika kamu ingin menemukan tanaman yang bagus, kamu harus masuk lebih dalam lagi. Itu hanyalah binatang daemon, dan ia bahkan belum memadatkan inti daemon. Para murid Gunung Greenfin semuanya menganggup patuh. Menjelajah lebih dalam ke bawah tanah meningkatkan bahaya. Bagaimana daemon dengan inti daemon bisa begitu mudah ditangani? Meskipun binatang daemonik tidak memiliki inti daemon, kulit dan tulang mereka merupakan bahan yang bagus untuk menempa artefak spiritual. Daging dan darah mereka juga sangat bermanfaat. Ayo kita lihat. Liu Feng Rui memerintahkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan lebih banyak ramuan spiritual dari upacara pengumpulan ramuan kali ini untuk menebus kesantuannya terhadap dirinya. Gua yang gelap itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depannya. Kelompok itu bergerak maju dengan cepat. Clear Side Talisman tidak terlalu mempengaruhi penglihatan mereka. Dengan keahlian mereka, gua yang berkelok-kelok dengan bebatuan tidak mampu menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba, murid praktisiki lapis ketiga berkata, kakak senior, dingin sekali. Dia menggigil juga. Liu Feng Rui juga merasakan dinginnya lingkungan sekitar. Melihat kembali ke adik-adiknya, wajah mereka semua pucat dan bibir mereka membiru. Praktisiki dengan ki sejati bawaan seharusnya tahan terhadap panas dan dingin, tetapi saat ini, mereka takut terhadap dingin seperti orang biasa. Ini tidak biasa. Catatan tidak mengatakan bahwa di sini akan sangat dingin. Terakhir kali aku datang tidak terlalu dingin. Gua bawah tanah sering berubah. Apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu ingin pergi ke tempat lain, kakak? Seorang praktisiki tua bertanya dengan hati-hati. Dia hanyalah praktisiki lapisan ketiga, jadi dia harus menyebut Liu Feng Rui sebagai kakak laki-laki. Mata Liu Feng Rui berputar. Guru mengawasi kita dari atas. Jika kita mundur bahkan sebelum kita menghadapi bahaya apapun, murid gunung anggur hijau macam apa kita ini. Ayo pergi. Tidak akan dingin jika kita berjalan. Rumput kuarsa benar di depan. Mereka mulai berlari melewati gua, namun rasa dingin tidak berkurang. Sebaliknya, cuaca menjadi semakin dingin. Bahkan Liu Feng Rui merasakan dinginnya tulang, apalagi adik-adik di belakangnya. Mereka semua melambat. Kita tidak bisa. Kakak senior, ayo mundur. Kak, parak. Tepat ketika Liu Feng Rui hendak memerintahkan mereka mundur, suara serak terdengar di dalam gua. Itu adalah binatang daemonik. Semua orang merespons. Selain binatang daemonik, hewan apalagi yang bisa bertahan hidup di sini. Kami akan pergi setelah kita membunuh binatang daemon ini. Liu Feng Rui berseri-seri dengan gembira dan bergegas pergi bersama yang lainnya. Kabut dingin menembus kegelapan, dan lapisan es terbentuk di rumput kuarsa abu-abu. Seekor katak berwarna biru es melompat-lompat di atas batu. Kak, parak. Liu Feng Rui mau tidak mau merasa kecewa. Kekuatan binatang daemon seringkali dikaitkan dengan ukurannya. Semakin besar, semakin kuat, dan semakin berharga. Katak itu sangat kecil, jadi jelas ia baru saja berevolusi dari binatang buas menjadi dasmon. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Bagaimana binatang daemon tingkat rendah bisa mengeluarkan rasa dingin yang begitu besar? Siapa di sana? Beberapa sosok buram muncul di kabut dingin. Mata Liu Feng Rui menyipit, dan dia mengangkat tangannya dan menyerang. Sudah menjadi rahasia bagi praktisiki untuk membunuh satu sama lain demi ramuan spiritual dan binatang daemonik. Di bawah tanah, manusia bahkan lebih berbahaya daripada dasmon. Yang lebih mengerikan lagi, dia justru gagal merasakan kehadiran mereka. Jelas sekali, mereka sengaja bersembunyi dan ingin melancarkan serangan diam-diam. Itulah sebabnya dia tidak menunjukkan belas kasihan sejak awal. Namun, angka-angka itu tidak bergerak sama sekali, membiarkan Qi yang sebenarnya mendarat di atasnya. Terdengar suara nyaring, dan angin dari telapak tangan menyebarkan kabut dingin, menampakkan sosok-sosok itu. Liu Feng Rui segera merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. Dia akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Itu karena semuanya telah direduksi menjadi patung es. Orang mati jelas tidak memiliki kehadiran apapun. Mereka semua mengenakan seragam gunung Vicence Grace. Salah satunya memiliki sulaman dua bulu ayam di dadanya. Dia adalah murid batin sebelum lapisan ke-6, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Mereka semua sudah mati, namun posisi tubuh mereka masih sama seperti sebelum meninggal. Mereka masih mencoba menggunakan alat roh mereka dan membuat mantra mereka. Ekspresi mereka membeku karena ketakutan, dan mereka semua melihat ke arah yang sama, katak biru es. Daemon apa ini? Dalam ketakutannya, seorang murid gunung Greenfin mengayunkan tongkat hijau yang berkedip-kedip ke arah katak es. Katak es membuka mulutnya dan menyemburkan bola udara putih dingin. Murid itu segera dibekukan menjadi patung es. Udara dingin menyembur keluar, dan senior serta junior di belakangnya segera mengikuti jejaknya. Udara dingin itu seperti ribuan bilah kecil yang tak terlihat, menembuski pelindung mereka yang sebenarnya. Retak, retak, udara dipenuhi suara beku, seperti nada kematian. Liu Feng Rui memanggil pedang terbangnya saat dia meraung sebelum mempertahankan postur yang sama selamanya. Satu pemikiran terakhir terlintas di benaknya. Mereka tidak menghadapi monster Daemon, tapi Daemon sejati, dan salah satu Daemon yang kuat di antara Daemon. Namun, mengapa Daemon muncul pada level yang dangkal? Itu seperti bagaimana praktisi kilapisan ke-10 membunuh sekelompok praktisiki yang lebih lemah adalah hal yang mudah. Ko, krok, sebelas, parau, parau. Itu cukup untuk sepuluh. Katak es membuka mulutnya dan menghisap. Patung es itu pecah menjadi pecahan es dan tersedot ke dalam mulutnya. Hanya artefak roh di tangan mereka dan seratus kantong harta karun di tubuh mereka yang tetap utuh. Kak, parak, pemimpin menginginkan ini. Katak es mengumpulkan semuanya dan menempatkannya di sebuah gua tidak jauh dari situ. Ini adalah token yang digunakan untuk menghitung poin kontribusi. Di dalam gua ada binatang iblis besar seperti kelinci. Tubuhnya layu dan gemetar tanpa henti. Tidak diketahui apakah itu karena ketakutan atau kedinginan. Awalnya adalah target yang dicari oleh praktisiki. Rekan Greenfin, sepertinya muridmu pun gagal mengalahkan Dasmon di sana. Kata penatua burung pegar emas dengan dingin. Di lokasi upacara pengumpulan jamu, ketiga tetua tinggal bersama di pendopo bambu. Mereka mengagumi salju dan minum teh sambil menunggu hasil upacara. Di depan mereka ada proyeksi dari peta mental bawah tanah. Banyak titik cahaya berkelap-kelip di atasnya, terbagi menjadi tiga warna, emas, biru langit, dan abu-abu, menunjukkan lokasi para murid dari tiga gunung tersebut. Itu seperti boneka serangga pencari jalan yang digunakan para murid Mohisme di masa lalu. Dengan kematian Liu Feng Rui dan yang lainnya, titik cahaya pada mereka juga memudar. Sebelumnya, titik cahaya keemasan yang melambangkan murid-murid gunung Vicence Grace juga telah menghilang di sana. Penatua Greenfin berkata, pasti ada daemon yang kuat di sana, tapi seharusnya tidak ada. Itu hanya lapisan dangkal. Penatua Lonegrave berkata, kamu akan tahu jika kamu terus menonton. Ular berbisa batu itu bergerak melintasi bumi sambil menjentikan lidahnya yang bercabang, terus-menerus merasakan kehadiran manusia di dalam gua. Tiba-tiba, ia muncul dari dinding dan melihat wajah beberapa manusia yang ketakutan. Mereka semua sangat lemah. Praktisiki hanya melihat bayangan abu-abu melewati kepala mereka. Mereka bahkan tidak berhasil melihat penampakan dasmon tersebut sebelum mereka ditakuti oleh daemon ki yang menakutkan. Praktisiki lapisan ketujuh yang terkemuka berteriak, panggil zombie. Mereka adalah murid gunung Burial Maun. Para murid gunung Burial Maun segera melambaikan jimat perunggu di tangan mereka. Beberapa lusin zombie tersebar di sekitar mereka, mengelilingi mereka dengan rapat. Praktisiki lapisan ketujuh bahkan memanggil dua mayat pelat besi yang tidak bisa dihancurkan. Mayat ki melingkari mereka. Masing-masing dari mereka bahkan lebih kuat daripada mayat pelat besi yang telah disempurnakan oleh zombie daois di masa lalu. Ular berbisa batu itu berbalik. Tubuhnya yang panjang melingkar dan tiba-tiba mengencang. Lusinan zombie dan beberapa murid Burial Maun Mountain berada di gua yang rendah. Para murid dari Burial Maun Mountain tidak punya tempat untuk lari. Mereka merasakan kekuatan yang luar biasa menekan mereka dari segala arah, dan mereka segera digiling menjadi tumpukan pasta daging, tidak lagi dapat dibedakan dari zombie yang telah mereka saring. Aura mematikan di wajah Lone Grave Elder sepertinya bertambah berat juga. Ekspresi tetua tanaman anggur hijau dan tetua burung pegar emas juga jelek. Di peta mental bawah tanah, sebagian besar titik cahaya padam. Sekelompok pengumpul tumbuhan mati di bawah tanah. Jumlah praktisiki yang hilang dalam waktu singkat telah melebihi jumlah total yang hilang pada upacara pengumpulan ramuan terakhir kali. Dan saat ini, upacara pengumpulan ramuan baru saja dimulai. Praktisiki hanya berkelana ke lapisan dangkal. Mereka seharusnya tidak bertemu dengan daemon yang kuat. Master Sekte, apa yang terjadi? Hua Sengsan, yang telah memperhatikan hal ini sepanjang waktu, berjalan ke pavilion bambu dengan ekspresi tegas. Dia mengerti apa yang diwakili oleh titik cahaya ini. 243. Penatua burung pegar emas berkata, Gunung Rahmat burung pegar juga memiliki sebelas. Tembok besar. Elder Lonegrave berkata, Tujuh. Namun, mereka semua tahu bahwa ini bukan karena murid-murid Burial Mount Mountain cukup kuat, tapi karena mereka bisa memanipulasi mayat sebagai perisai. Hampir 30 murid semuanya meninggal dalam waktu kurang dari 4 jam. Meskipun jumlah murid Sekte Dalam yang hilang tidak banyak, itu cukup untuk mengguncang fondasi tiga gunung. Hua Sengsan mengerutkan alisnya. Tak seorang pun menyangka bahwa upacara pengumpulan jamu akan mengalami kejadian seperti itu. Mungkinkah monster di bawah tanah telah melakukan persiapan dan menunggu untuk menyergap praktisiki? Mungkin General Daemon di area ini tidak bisa lagi mentolerir manusia yang mengamuk di bawah tanah dan mulai bereaksi. Jika memang demikian, maka kematian hanyalah permulaan. Kemungkinan besar semua petani yang berpartisipasi dalam upacara pengumpulan jamu akan musnah. Dia sudah tidak dapat membayangkan gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kematian hampir seribu petani manusia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang sambil menatap awan gelap yang bergelombang di langit. Situasi umum dunia benar-benar akan berubah. Ketiga tetua itu merasakan hati mereka berdarah. Wajah mereka semua cekung saat niat membunuh muncul di mata mereka. Orang itu benar. Semua Daemon pantas mati. Saudaraku, maksudmu, Zijian, Hua Chenglu bergegas dari jauh dan meraih lengan baju Hua Seng San dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, beberapa titik cahaya menghilang. Meskipun Yu Zijian bukan murid Gunung Greenfin, dia masih dilengkapi dengan artefak spiritual penginderaan. Dia adalah salah satu dari sekian banyak titik cahaya, jadi entah kapan akan padam. Saya hanya bisa mendoakan semoga dia beruntung. Hua Seng San menekan bahu Hua Chenglu. Bahkan sekarang, dia tidak berdaya untuk membantu. Jika General Daemon benar-benar bergerak, maka bawah tanah akan menjadi zona terlarang bagi praktisiki. Dia dikenal sebagai yang terhebat di bawah yayasan pendirian, namun dia tetaplah seorang praktisiki. Jika saat ini Hua Chenglu berada di bawah tanah, dia pasti akan masuk tanpa ragu-ragu. Namun, mustahil baginya untuk mengambil risiko seperti itu pada gadis asing. Hua Chenglu menggigit bibirnya. Dia memahami pertimbangan Hua Seng San. Dia tidak bisa keras kepala dan menuntut apapun. Setan hitam itu duduk sendirian di dalam gua besar. Ia mengangkat lengan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Ujung jarinya adalah cakar raksasa yang setajam pisau. Itu dengan ringan menyentuh dahi seorang pria muda. Pemuda itu juga sendirian. Dia tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Jenggot lembut baru saja mulai tumbuh di bibirnya, tapi dia sudah menjadi praktisiki lapis ketiga. Dia bisa dianggap jenius kecil. Dilihat dari pakaiannya, dia bukan berasal dari tiga gunung. Dia mungkin seorang kultifator independen dari suatu klan yang datang untuk mencoba peruntungannya. Yang ada hanya kegelapan yang terpantul di matanya yang ketakutan. Aura pembunuh yang ganas dan aura iblis telah sepenuhnya menghancurkan keinginannya untuk melawan. Namun, monster itu tidak langsung menyerang. Tampaknya memberinya secerca harapan dan memohon, Tidak, aku mohon, aku. Namun, bau darah yang kental datang dari belakang iblis hitam itu. Pemuda itu melihat dengan jelas bahwa itu adalah tumpukan mayat praktisiki. Bibirnya gemetar ketakutan, dan air mata keruh mengalir di pipinya. Beberapa saat, sekelompok murid dari gunung Vicence Grace bergegas mendekat. Dengan pengalaman para senior mereka, seringkali lebih mudah bagi mereka untuk menemukan tumbuhan spiritual dan tanah spiritual yang dihuni oleh binatang daemonik daripada pembudidaya mandiri. Tapi kali ini, itu adalah Dasmon sejati yang tinggal di sana, dan dia adalah pemimpin Dasmon pada saat itu. Pakaian yang familiar membentuk beberapa kenangan kebencian Li Qingshan, dan praktisiki lapis ketujuh yang memimpin kelompok ini sepertinya pernah bertemu dengannya di lembah mata air tenang. Ark, orang pertama yang melihat Li Qingshan, murid gunung Vicence Grace, berteriak sebelum berhenti. Jari telunjuk Li Qingshan telah menusup dadanya seperti tombak besar. Baru pada saat itulah murid-murid lainnya kembali sadar. Mereka meraum dan menyerang bersama-sama, mengeluarkan jimat, mengeluarkan artefak spiritual, dan memadatkan teknik. Orang yang bereaksi paling cepat adalah murid dalam gunung Rahmat Burung Pegar, seorang praktisiki lapisan ketujuh. Namun, sebelum bulu burung pegar emasnya bisa terbang, sebuah tangan besar muncul di hadapannya. Jari telunjuk dan ibu jari diketuk dengan lembut sebelum menjentikannya dengan sembarangan. Kepalanya hancur berkeping-keping, otak dan tulangnya yang hancur berserakan di tanah. Pada saat ini, mereka yang mengeluarkan jimat baru saja mengulurkan tangannya ke dalam kantong jimatnya, mereka yang mengeluarkan artefak spiritual baru saja menyala, dan mereka yang memadatkan teknik baru saja mengerahkan ki mereka yang sebenarnya. Ola Suci bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap semua yang telah terjadi sebelumnya. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan santai, dan darah kental muncrat. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Pertarungan dimulai dalam sekejap mata dan berakhir dalam sekejap mata. Itu sangat sederhana bahkan Li Qingshan sendiri sedikit terkejut. Saat itu, siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan untuk menghadapi praktisi ki lapis ke-6 seperti Zuo Zibo. Meskipun dia belum mampu mengatasi kesengsaraan surgawi dan mengambil langkah pertama yang legendaris itu, setelah mengolah lapisan kedua dari iblis harimau, kekuatannya yang kuat telah berubah menjadi kecakapan pertempuran yang menakutkan yang dapat menekan iblis terkuat. Bagaimana mungkin ada praktisi ki yang bisa menandinginya? Li Qingshan tidak suka menyiksa dan membunuh lawannya, jadi mereka semua mati dengan sangat cepat dan tanpa rasa sakit. Alasan yang lebih langsung adalah bahwa dia sama sekali tidak mengenal murid-murid gunung Rahmat Burung Pegar ini. Bahkan pemimpinnya hanya menggonggong beberapa kali tanpa arti padanya. Namun, karena mereka adalah murid gunung Vicence Grace, mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika dia membunuh mereka, maka dialah yang membunuh mereka. Tapi saat ini, pemuda yang berdiri di hadapannya adalah orang asing. Dentang, seperti dengungan pisau, terdengar kilatan dingin, dan mayat pemuda tanpa kepala itu roboh ke tanah. Baru saja, dia berhenti, bukan karena dia masih ragu-ragu. Dia hanya mengenang, mengenang apa yang akan dia potong dan buang. Sama seperti bagaimana para pendaki gunung harus mengosongkan ransel mereka yang terlalu berat untuk mendaki ke puncak, mereka harus mengeluarkan barang-barang di dalamnya dan melemparkannya ke dalam jurang satu per satu. Namun, barang-barang ini pada awalnya bisa jadi sangat penting, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Semua orang ingin mencapai puncak tanpa kehilangan apapun, sama seperti semua orang ingin sukses tanpa membayar harga apapun. Namun, hal ini mustahil. Harganya bukan hanya kerja keras. Jika Li Qingshan bersedia menjalani kehidupan yang damai dan tidak berpikir untuk meninggalkan Qingyang atau bahkan melampaui sembilan surga, dia akan dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih santai. Namun, dia tidak bisa melakukan itu, karena ada gunung di sana. Li Qingshan menikam mayat itu dengan jarinya dan melemparkannya ke belakang. Ia mendarat ditumpukan kecil mayat dan dia berkata, jangan dimakan. Ini semua untuk N kecil. Ada juga binatang daemon yang meringkuk di dalam gua. Meski tertarik dengan daging dan darahnya, ia tidak berani bergerak sama sekali. Li Qingshan belum pernah mempelajari seni perang atau semacamnya, tapi dia tidak asing dengan pengetahuan militer di era ledakan informasi di kehidupan masa lalunya. Dia tahu apa artinya mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan efektif musuh. Dia akan menempatkan dua tentara daemon terkuat di bawahnya di beberapa lokasi yang paling mungkin menarik praktisi ki sebelum menunggu. Adapun Little N dan ular berbisa batu yang lebih mobile, mereka terus-menerus berpatroli di jalan utama di bawah tanah, membunuh praktisi ki yang lebih lemah. Daemon yang tersisa akan berkumpul bersama dalam kelompok yang setidaknya terdiri dari tiga hingga lima orang. Mereka akan dipimpin oleh pemimpin terkuat mereka, kalau-kalau mereka bertemu dengan praktisi ki yang lebih kuat. Hanya dengan penyesuaian sederhana, daemon pada dasarnya tidak terkalahkan. Itu bahkan tidak lebih rumit daripada bermain game. Sebagai pemimpin tentara Dasmon, Li Qingshan tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia memilih tempat di mana pembuluh darah spiritual berkumpul dan tumbuhan spiritual tumbuh subur, memulai penantian dan pembantaiannya. Li Qingshan menghela nafas dalam-dalam dan menyimpan seratus kantong harta karun itu. Dia bersandar pada tangannya dan terus menunggu. Membunuh orang asing bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi mendapatkan seratus kantong harta karun membuatnya cukup bahagia. Setelah pertempuran ini, pil yang diperolehnya akan cukup baginya untuk menembus lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengendus udara dengan lembut. Melalui bau darah yang menyengat dan aroma yang familiar, dia mengingat beberapa kenangan masa lalunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sini? Meski baru sebulan berlalu sejak mereka berpisah, menunggu di bawah tanah yang suram untuk beberapa saat rasa seperti selamanya. Ayo keluar dan jalan-jalan. Li Qingshan berdiri dan berjalan keluar dari gua. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata kepada binatang daemon itu, kamu tidak diperbolehkan memakannya. Jika binatang daemon itu bisa menangis, ia hampir menangis karena ketakutan. Pupil mereka yang berwarna hijau giyok dan merah darah menari-nari dalam kegelapan. Beberapa dasmon raksasa mengepung beberapa praktisiki. Mulut mereka dipenuhi dengan gigi tajam saat mereka mengeluarkan bau busuk. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Cheng Jiali memucat. Dahimu Zichong dipenuhi keringat. Dia mengendalikan pedang terbang dan berkeliaran di sekitarnya. Namun dengan kekuatannya, satu daemon saja sudah sangat sulit baginya, apalagi beberapa daemon sekaligus. Bahkan peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas hanya sarang binatang daemon, jadi mengapa ada begitu banyak daemon yang berkumpul? Dan mereka semua adalah spesies yang berbeda. Mu Zichong dipenuhi amarah dan keraguan. Tanah spiritual hanya dibersihkan satu kali selama upacara pengumpulan jamu, dan murid dari Gunung Anggur Hijau lah yang membunuh mereka. Bahkan jika binatang daemon baru mengambil alih tempat ini, mereka seharusnya tidak lebih kuat dari binatang buas. Dia datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungannya. Jika dia menemukan binatang daemonik, dia akan menggunakannya untuk menguji kekuatannya dan menunjukkan kekuatannya pada Yu Zijian. Dia juga bisa membiarkan adik-adiknya melakukan pemanasan sehingga mereka bisa menjelajah lebih jauh di bawah tanah. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan menerobos masuk ke dalam sarang dasmon dan berakhir dalam kesulitan. Daemon menggunakan daemonki untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang tidak dapat didengar manusia. Orang-orang ini terlalu lemah, ayo makan mereka. Jika bukan karena ide pemimpinnya, kamu pasti sudah dimakan sejak lama. Aku ingin makan yang paling depan. Minggir, yang paling depan adalah milikku. Jangan biarkan dia melukaimu, dan jangan biarkan dia kabur. Manusia punya banyak trik, perintah dasmon terkuat. Daemon lainnya segera menurut. Mereka berhati-hati seperti binatang buas, jadi mereka tidak berkerumun. Itu seperti sekelompok singa yang mengelilingi seekor lembuliar. Mereka tidak akan pernah menyerang secara sembarangan, kalau-kalau mereka terluka oleh tanduk lembu tersebut. Para daemon memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh binatang buas. Mereka terus-menerus mengeram dan mengaum, menghancurkan pertahanan mental para praktisiki. Tubuh kolosal mereka membentuk pengepungan sempurna, tepatnya untuk mencegah mangsa terkuat mereka, Mu Zichong, melarikan diri selama kekacauan. Ark, sambil melolong, dasmon yang tampak seperti kadal besar menggigit murid gunung Greenfin dan menyeretnya pergi. 244. Darah berceceran di Yu Zijian. Matanya membelalak saat dia menatap kosong pada segala sesuatu dihadapannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak nyata. Para murid gunung Greenfin berteriak panik. Mereka mengayunkan senjata di tangan mereka dengan liar, dan formasi pertahanan yang berhasil mereka buat segera hancur. Cheng Jiali tiba-tiba merasakan pinggangnya menegang. Lidah dari kegelapan telah menyelimuti dirinya. Di ujung lidah yang lain terdapat mulut menganga berisi gigi tajam. Dia menikamkan pedangnya ke tanah, tapi dia masih ditarik ke arah mulut yang menganga itu sedikit demi sedikit. Pinggangnya terasa sakit seperti terkoyak. Dia mengulurkan tangannya dengan putus asa dan berseru, Selamatkan aku, kakak senior. Benar saja, Mu Zichong mendekatinya. Dia tersenyum bahagia. Kakak laki-lakinya benar-benar peduli padanya. Dengan keras, Mu Zichong membenturkan telapak tangannya ke dada Cheng Jiali sekuat yang dia bisa. Dia menabrak mulut monster itu yang berdarah. Dia sudah mati di udara. Dadanya yang mengjulang tinggi kini telah runtuh menjadi daging dan darah yang berantakan. Ekspresi tidak percaya masih terlihat di wajahnya. Mu Zichong meringkuk. Sementara Cheng Jiali menyumbat mulut Dasmon itu, dia melompat dan benar-benar melompat keluar dari pengepungan Dasmon itu. Dasmon besar mirip babi hutan melompat dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan tubuh kolosalnya, meluncur ke arah Mu Zichong seperti bola meriam. Mu Zichong mendorong dengan ujung kakinya dan berdiri di atas pedang terbangnya. Dia melompat lebih dari 30 meter dan mendengar suara gemuruh di belakangnya. Babi hutan besar yang mirip babi itu bertabrakan dengan langit-langit gua, menyebabkan bebatuan runtuh dan debu beterbangan ke udara. Samar-samar dia bisa mendengar beberapa teriakan putus asa. Kakak senior, jangan tinggalkan kami. Selamatkan kami, kakak senior. Dia tidak mendengar suara Yu Zijian. Dia tidak tahu apakah suara itu tersembunyi di antara suara-suara itu. Dia mengambil keputusan. Jangan salahkan aku. Lebih baik aku bertahan hidup daripada mati bersamamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Entah kenapa, monster itu tidak mengejarnya. Sebelum kegembiraan selamat dari bencana bahkan bisa keluar dari hatinya, dia berlari ke dinding besi hitam dengan panik. Li Qingxian merasakan sosok kecil yang terlindas. Dia meraih dan meremas hampir secara naluriah. Ada retakan, dan tangannya berlumuran darah. Melihat wajah orang mati yang mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, dia menyadari bahwa dia sepertinya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia teringat nama Mu Zichong. Dia tidak tahu tentang rencana Mu Zichong terhadapnya. Dia menggaruk kepalanya dan merasa sangat malu. Tapi karena dia berada di bawah tanah, dia hanya bisa merasa malu. Baginya, mengingat hal seperti ini sekali saja sudah cukup. Merasakan aura di dalam awan debu, Zhang Xuan menghela nafas lega. Beruntung dia tiba tepat waktu. Selama dia baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Saat Mu Zichong menggunakan mayat Cheng Jiali untuk pergi, Yu Zijian menutup matanya dan mengerucutkan bibirnya. Jika dia menemui sesuatu yang tidak dapat dia terima dan tidak berdaya untuk menghentikannya, bukankah ini perilaku manusia? Dia bahkan ingin menutup telinganya agar tidak mendengar teriakan yang datang dari sampingnya. Namun, tangannya memegang gagang pedang begitu erat hingga buku jarinya memutih. Seolah-olah dia akan menghancurkan gagangnya, tapi dia tidak menariknya keluar. Pada saat ini, apa gunanya menghunus pedang? Bau darah dan panas terik membanjiri wajahnya. Kematian ada tepat di depan matanya. Banyak adegan terlintas di benaknya. Ternyata, ayahnya benar. Ketika orang menghadapi kematian, mereka akan mengingat seluruh hidup mereka. Meskipun hidupnya sangat singkat, hidupnya dipenuhi dengan sinar matahari dan kegembiraan. Dia telah menerima perhatian dan kasih sayang ayahnya dari teman-teman muridnya. Namun, hal ini hanya memperburuk rasa sakit menjelang kematian. Tanpa muzicong, para daemon pada dasarnya menghabisi murid yang tersisa dalam waktu singkat. Semudah mengambil makanan dengan sumpit. Tepat ketika cakar dan gigi tajam mereka hendak mencapai Yu Zijian, mereka tiba-tiba berhenti. Perintah terdengar dari kegelapan melalui daemon ki. Perintahnya sangat sederhana. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu akan menjadi dua kata, peace off. Cakar dan gigi mereka tidak lagi berani maju lebih jauh. Mereka perlahan mundur, berbalik dan lari dengan panik. Raungan mereka menghilang kekedalaman gua. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya dan muncul dari kegelapan. Dia menekan daemon ki-nya lagi dan memulihkan penampilannya sebagai niu juxia. Gereja suci. Saya tidak ingin mati. Yu Zijian tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusuk ke depan sekuat yang dia bisa. Keinginannya untuk hidup telah berubah menjadi keberanian. Meski tidak ada gunanya, dia akan berjuang. Namun, tidak mengherankan, pedangnya meleset. Tangannya jatuh ke dalam genggaman penjepit, tapi tangannya tidak dimakan atau terkoyak seperti yang dia bayangkan. Sebuah suara terdengar samar-samar, seolah memanggil namanya. Zijian. Zijian. Dia sepertinya terbangun dari mimpi buruk. Dia perlahan-lahan mengenali orang di depannya. Wajahnya yang sederhana dan sosoknya yang tinggi sangat familiar. Dia mengusap matanya dan berkata dengan tidak percaya, Niu Juxia. Li Qingshian berkata, Bukankah itu aku? Mengapa kamu datang ke bawah tanah? Apakah anda diancam oleh penduduk gunung Greenfin? Sedikit yang dia tahu bahwa sebelum dia muncul, berpartisipasi dalam upacara pengumpulan ramuan selalu merupakan hal yang baik. Yu Zijian menatap matanya yang hangat dan merasa dia telah dianiaya. Pada akhirnya, dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshian. Li Qingshian sedikit terkejut. Dia memeluknya dengan lembut dan menepuk punggungnya sampai dia perlahan-lahan menjadi tenang. Baru setelah itu dia berkata, Ayo pergi. Ayo keluar dari sini. Bau darah di sini akan menarik perhatian binatang buas. Tubuh lembutnya sepertinya sedikit menenangkan niat membunuh yang gelisah di hatinya. Ketenangannya yang luar biasa menulari dirinya. Dia berhenti menangis dan mengangkat kepalanya. Matanya merah saat dia menatap Li Qingshian dengan bingung. Kemana kita akan pergi? Li Qingshian berpikir, dia pada akhirnya masih anak-anak. Segala sesuatu yang dia lalui hari ini mungkin lebih sulit untuk dia tanggung daripada orang biasa. Untuk beberapa alasan, dia memikirkan sebuah pepatah. Yang disebut kebaikan hanyalah tidak memahami kejahatan dunia. Apa yang disebut kemurnian sebenarnya tidak dinodai oleh dunia. Di atas tanah, tentu saja. Li Qingshian melepaskannya dan berjalan ke dalam gua. Yu Zijian mengikutinya dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Li Qingshian seperti orang tenggelam yang meraih sepotong kayu apung. Jangan takut. Saya di sini, kata Li Qingshian lembut. Ya, hati Yu Zijian menghangat. Dia menggigit bibirnya dan menganggup dengan lembut. Keduanya maju melalui gua. Li Qingshian memimpin di depan, sementara Yu Zijian mengikuti di belakangnya. Dia takut tertinggal. Gua yang suram itu sempit dan menindas. Setiap batu aneh tampak seperti dasmon ganas di kegelapan. Dia takut melihat apapun. Dia hanya menatap sosok tinggi itu seolah sedang melihat satu-satunya sumber cahaya di kegelapan. Li Qingshian melangkah maju, memilih jalannya tanpa ragu sedikitpun. Dialah yang mengatur agar para daemon menjaganya, jadi dia menghindari tempat-tempat ini dan berjalan ke permukaan. Namun, karena tingkat kultivasi Yu Zijian terlalu rendah, dia kesulitan untuk mengimbanginya, bahkan ketika Yu Zijian berusaha sekuat tenaga untuk memperlambatnya. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik ke arah Yu Zijian. Ayo cepat! Meskipun pertempuran bawah tanah kali ini pada dasarnya dijamin akan menang berdasarkan pengaturannya, dia tetap harus memperhatikan medan perang setiap saat sebagai komandan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Sebelum Yu Zijian sempat menjawab, dia merasa seperti sedang menaiki awan, mendarat di lengan Li Qingshan. Bisakah saya? Li Qingshan menunduk dan bertanya. Dia juga tahu bahwa tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh, tapi dia seringan daun yang jatuh. Jika dia tidak mau, dia bisa menggendongnya di punggungnya, atau menggendongnya di punggungnya. Dia bahkan bisa menggendongnya dengan tangan. Iya, Yu Zijian juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Li Qingshan mengangguk. Seperti embusan angin kencang, dia bergerak melewati gua dengan cepat. Yang dilihat Yu Zijian hanyalah gua yang diam itu tiba-tiba mulai bergerak. Ia berputar ke kiri dan ke kanan dengan cepat, terus melebar dan menyempit. Dari waktu ke waktu, sebuah gua besar akan muncul. Sepertinya mereka sedang bergerak melalui usus binatang besar yang menggeliat. Saat mereka bergerak ke atas, Fu Qingjin terus bergerak ke bawah. Dia telah memisahkan diri dari kelompok gunung Greenfin sejak awal, bergerak di bawah tanah sendirian. Dia seperti setitik cahaya hijau yang mengalir menembus kegelapan. Sama seperti praktisiki lainnya yang masih berada di kedalaman gua yang lebih dangkal, memetik ramuan spiritual dan membunuh binatang daemon. Dia telah mencapai kedalaman yang paling dalam. Dia tidak tahu tentang pertempuran dan pembantaian yang terjadi di atasnya. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Sepertinya dia punya tujuan yang jelas. Dia maju, maju, dan maju. Ia tidak ragu sama sekali saat memilih pertigaan jalan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa binatang iblis yang menghalangi jalannya. Namun, sebelum binatang iblis itu sempat bereaksi, yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya biru yang melewati mereka. Tidak mungkin mereka mengejarnya. Terlebih lagi, bunga roh dan tumbuhan roh yang tumbuh di kegelapan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya punya satu tujuan kali ini. Selain itu, tidak ada hal lain yang sebanding dengan risiko meninggalkan jejak. Akhirnya, setitik cahaya biru melintas di matanya. Baru pada saat itulah dia berhenti dan mengamati bunga menakjubkan menari di udara. Bunga kupu-kupu biru, sepertinya inilah tempatnya. Dia melanjutkan perjalanan, akhirnya tiba di hadapan lautan bunga kupu-kupu biru. Sepotong keterkejutan muncul di matanya yang lelah. Awalnya, dia mengira dia telah melihat semua pemandangan indah di dunia, tapi dia tidak pernah menyangka akan ada tanah suci tak dikenal seperti ini di bawah tanah. Dia melihat melewati lautan bunga dan melihat kaki seribu tergeletak di peron. Dia tersenyum. Itu adalah senyuman seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Daemon tidak layak mendapat tempat seperti ini. Fu Qingjin menyeberangi lautan bunga sendirian. Kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekelilingnya sebelum tiba-tiba jatuh kembali ke lautan bunga, berubah kembali menjadi kelopak bunga. Tidak ada satupun kupu-kupu yang menari di udara lagi. Kaki seribu, yang tidak bisa bangun tidak peduli bagaimana dia tidur, membuka matanya dan menegakkan tubuh. Dia menatap Fu Qingjin dengan tatapan kosong. Mata mereka bertemu, dan niat membunuh melonjak. Fu Qingjin tidak terburu-buru menghunus pedangnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebatang dupa dari kantong seratus harta karunnya. Dupanya tidak terlalu tebal, langsung mengeluarkan bau yang menyengat. Kaki seribu awalnya adalah daemon yang berubah dari serangga berbisa, jadi dia tidak takut dengan racun apapun. Namun, begitu dia mencium aromanya, dia merasa sangat mabuk, seperti orang yang kelaparan selama tiga hari berlari ke meja makanan lesat. Fu Qingjin tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia pergi lebih cepat daripada saat dia tiba. Kaki seribu mengejarnya tanpa sadar. Seorang pria dan dasmon, yang satu melarikan diri dan yang satu lagi mengejar, mereka bergegas menuju permukaan. Fu Qingjin berpikir, efek dari dupa pemikat serangga ini sungguh mengesankan. Meskipun daemon karapas telah berubah menjadi jenderal daemon, mereka tetap bertindak berdasarkan naluri. Mereka sangat bodoh. Selama aku memancing mereka ke permukaan, aku bisa membunuh mereka secara terbuka. Ketiga tetua akan menungguku di luar. 245. Li Qingsan tiba-tiba berhenti. Dia merasakan aura banyak kultifator manusia di depan. Dalam wujud manusia, indranya telah melemah secara drastis, jadi dia baru menemukannya ketika dia tiba di sini. Mereka sudah sangat dekat dengan permukaan, namun mereka masih harus melewati gua yang panjang dan berkelok-kelok. Jalan di depan mereka pada dasarnya adalah jalan yang harus mereka lalui. Jika mereka kembali sekarang, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh. Yu Zijian bertanya, ada apa? Li Qingsan tersenyum. Tidak ada. Ada beberapa praktisiki di depan. Mari kita lihat. Mereka bergegas maju, dan usus binatang raksasa itu mulai menggeliat lagi. Beberapa saat kemudian, mereka melihat perut lainnya, sebuah gua besar yang lebarnya beberapa puluh meter. Beberapa lusin praktisiki sedang duduk atau berdiri. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda. Tidak hanya ada murid dari tiga gunung, tetapi ada juga beberapa pembudidaya mandiri. Semuanya masih terguncang, dan banyak di antara mereka yang terluka. Jelas, mereka membutuhkan banyak upaya untuk melarikan diri dari tentara Dasmon di bawah komando Li Qingshan dan berkumpul di sini. Mereka sudah ketakutan. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua berdiri dan menatap ke dalam terowongan. Ketika mereka melihat mereka berdua, banyak dari mereka yang langsung putus asa. Mereka tidak dapat diganggu oleh mereka. Li Qingshan tidak berhenti. Dia melompat tinggi ke udara dengan Yu Zijian di pelukannya. Dia tidak hanya ingin mengirim Yu Zijian keluar. Dia berencana mengirim Yu Zijian keluar dari gua, lalu berbalik dan berubah menjadi Dasmon untuk melancarkan pembantaian. Dia memandang melewati semua orang dan mengamati keadaan mereka saat ini. Sebenarnya ada praktisi kilapisan ke-9 di sini. Dari pakaiannya, dia tampak seperti murid gunung Burial Maun. Wajahnya pucat, dan dia memancarkan aura mematikan. Meskipun dia tampak berusia 30-an, dia tampak seperti seseorang yang telah meninggal selama 30 tahun. Mungkin dia adalah kakak laki-laki pertama. Ada 3 atau 4 praktisi kilapisan ke-8 juga. Kurang dari setengahnya adalah praktisi kilapisan ke-6 dan di bawahnya. Benar saja, mustahil untuk melarikan diri dari pengepungan pasukan daemonnya tanpa kekuatan. Begitu Li Qingshan melompat ke udara, dia mendengar suara dingin di bawah. Turun ke sini. Turun. Tindakan melompatnya telah membuat marah praktisi kilapisan ke-9. Li Qingshan telah menebak dengan benar. Orang itu adalah kakak laki-laki tertua dari Burial Maun Mountain, orang yang memiliki otoritas absolut dalam sekte tersebut. Bagaimana dia bisa mentolerir praktisi kilapisan ke-4 yang melompati kepalanya. Hari ini, dia menderita kerugian besar, dan berada di tengah amarahnya. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan mengangkat tangannya, dan bola racun temain berwarna hijau tua melesat keluar. Sasarannya tidak lain adalah Li Qingshan. Bola racun mayat ini adalah salah satu teknik pamungkas dari Burial Maun Mountain. Kelihatannya tidak mencolok, tapi itu diringkas dari mayat Qi yang dikumpulkan dari mayat berusia ratusan tahun. Tidak hanya sangat beracun, ia juga bisa menyerang truki pelindung seseorang. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, melakukan kontak dengannya hanya akan mengakibatkan kematian. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia sudah terbiasa dengan kebiasaan para pejuang Qi yang membunuh orang jika terjadi perselisihan sekecil apapun, jadi dia tidak merasa terlalu marah. Jika dunia ini benar-benar sebuah koloseum, dia sudah terbiasa memainkan peran sebagai gladiator atau binatang buas. Bola racun mayat meledak menjadi bola ki mayat berwarna hijau tua di udara, menyelimuti Li Qingshan dan Yu Zijian. Kamu ingin mati? Kakak laki-laki pertama mengayunkan lengan bajunya dan mendengus dingin. Simpul di hatinya sedikit meredah. Para murid dari sekte lain dan kultifator independen semuanya menjauhkan diri mereka sedikit lebih jauh darinya. Mereka telah lama mendengar bahwa murid-murid di Burial Maun Mountain kejam dan tanpa ampun, membunuh banyak orang. Benar saja, pertarungan hari ini benar adanya. Kakak senior pertama, orang itu tinggi dan kokoh. Sepertinya dia cocok untuk memurnikan mayat, kata seorang murid dari Burial Maun Mountain. Seorang murid dari gunung Burial Maun berkata, mereka tidak seperti murid gunung rahmat burung pegar, yang penuh sanjungan untuk memuaskan kesombongan kakak senior pertama. Namun, mereka semua mempunyai wajah mati tanpa ekspresi. Hanya ketika mereka menyebutkan mayat barulah mata mereka bersinar. Itulah keinginan mereka akan kekuasaan. Di Burial Maun Mountain, semakin kuat zombie yang mereka kendalikan, mereka akan semakin kuat. Mereka bahkan bisa melampaui level praktis Siki. Ah, benarkah? Bahkan sebelum kakak laki-laki pertama selesai berbicara, terdengar serangkaian desiran, dan beberapa ratus es keluar dari kabut beracun. Keduanya cepat dan padat. Kakak laki-laki pertama tidak bergerak sama sekali. Dia menggosok pergelangan tangannya. Dia mengenakan gelang perunggu kuno di pergelangan tangannya. Itu berlumuran darah, tapi begitu dia menyentuhnya, itu langsung menyala. Dia memanggil mayat pelat baja di hadapannya. Mayat pelat baja bersinar terang, dikelilingi oleh ki mayat. Siapa yang tahu berapa kali lebih baik daripada mayat pelat besi zombie daois? Ola suci. Es menghantam rangka baja. Es yang tidak bisa dihancurkan mendarat di mayat pelat baja, tapi hanya ada serangkaian dentang dan dentang. Mereka meninggalkan beberapa bekas putih, membentuk lapisan es. Li Qingshan mendarat di tanah dengan lembut dan menurunkan Yu Zijian. Lapisan es tipis di sekitar mereka segera pecah, menyedot mereka kembali ke dalam air yang ditelan paus. Sejak pertempuran terakhir kali, dia telah kembali ke mata air dan mengisi kembali air kondensat esnya, jadi dia bisa menggunakan air yang ditelan paus dengan lebih mudah sekarang. Tatapannya tenang dan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Lagipula mereka akan bertarung sampai mati cepat atau lambat. Yang harus dia pertimbangkan saat ini hanyalah soal kapan. Namun, Yu Zijian berkata dengan marah, mengapa kamu menyerang kami? Di bawah tanah, dia telah menyaksikan kekejaman dan teror Dasmon, tapi dia semakin sulit memahami mengapa manusia masih menyerang manusia bahkan di saat seperti ini. Kakak laki-laki pertama berkata tanpa emosi, karena aku bersedia. Kamu, Yu Zijian sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi. Li Qingshan menepuk pundaknya dan dengan santai melingkarkan lengannya di pinggangnya, mengangkatnya dan pergi. Mereka tidak lagi jauh dari permukaan. Dia bisa menghadapinya setelah dia berubah. Dia memutuskan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan membunuh kakak senior pertama. Ini sedikit lebih lambat dan menunjukkan kepadanya apa yang dimaksud dengan saya bersedia. Kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Beberapa murid Gunung Burial Maun memanggil beberapa lusin zombie, mengelilingi Li Qingshan. Semuanya bergerak secepat angin. Di antara mereka, ada 13 mayat pelat besi. Mereka memiliki seni memurnikan mayat yang telah diturunkan melalui sekte tersebut. Zombie Daoist tidak bisa menyaingi mereka sama sekali. Li Qingshan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Kakak senior pertama berkata, setiap orang harus tetap tinggal untuk menangkis Dasmon. Dia telah membawa sekelompok murid terkuat dari Burial Maun Mountain ke bawah tanah. Sejak awal, target mereka bukanlah binatang iblis lemah di lapisan dangkal bawah tanah atau ramuan roh yang telah dipanen berkali-kali. Sebaliknya, mereka memilih jalan pintas dan langsung menuju ke bawah tanah. Jalan pintas itu adalah sungai bawah tanah. Namun, di sungai, mereka menghadapi serangan monster yang sangat menakutkan. Tubuh monster itu berwarna hitam pekat dan bergerak seperti bayangan di air. Hal ini secara langsung menyebabkan banjir besar dan panah air yang 10 kali lebih mengerikan daripada es yang ditembakkan secara terus-menerus. Namun, serangan mereka sama sekali tidak berguna saat mendarat di Daemon. Mereka kehilangan beberapa adik laki-laki dan sejumlah besar zombie. Baru saja, mereka melarikan diri hanya untuk diserang oleh berbagai daemon yang hanya muncul jauh di bawah tanah. Mereka bertempur sambil melarikan diri, menempuh perjalanan jauh kembali ke gua ini. Banyak praktisiki lainnya telah melarikan diri ke sini. Baru saja, dia mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi selama upacara pengumpulan ramuan kali ini. Namun, dia menolak untuk mundur. Sebaliknya, dia mengumpulkan praktisiki yang kalah, bertindak seolah dia ingin melawan Dasmon tersebut. Li Qingshan bertanya karena penasaran, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini dan melawan Dasmon? Namun, dia merasakan bahwa praktisiki yang bukan murid Gunung Burial Mount semuanya menjadi kesal ketika mendengar hal itu, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, kamu juga harus tetap tinggal, kata kakak laki-laki pertama. Diamond itu menakutkan, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa bagi praktisiki lapisan ke-9 seperti dia yang memiliki mayat pelat baja untuk melindunginya. Bahkan jika dia menemukan Diamond terkuat, dia bisa mundur dengan mudah. Dan sebelum itu, dia sudah mengumpulkan cukup banyak mayat. Gunung Burial Mount berbeda dari dua sekte lainnya. Yang paling mereka pedulikan bukanlah tumbuhan spiritual, tapi mayat, mayat Dasmon, dan mayat manusia. Semua sekte telah menderita kerugian besar dalam upacara pengumpulan ramuan kali ini, namun di sisi lain, ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Gunung Burial Mount untuk bangkit dan sepenuhnya menguasai Gunung Greenfin dan Gunung Visions Grace. Selama mereka mengubah semua praktisiki ini menjadi zombie dan memurnikan beberapa mayat binatang yang kuat, kekuatan Gunung Burial Mount akan meningkat bukannya turun. Posisinya di sekte tersebut tidak akan tergoyahkan. Karena mengendalikan banyak zombie dalam pertempuran sepanjang tahun, para murid Gunung Burial Mount memiliki kemampuan untuk berperang dibandingkan dengan dua gunung lainnya. Kakak laki-laki pertama adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan mayat, mereka menjadi semakin tidak peduli terhadap emosi dan moral manusia. Mereka melaksanakan pepatah, keberhasilan seorang jenderal terletak pada tulang ribuan orang, secara maksimal. Li Qingshan tidak dapat memahami pikiran rumit dan kelam kakak laki-laki pertama untuk sesaat. Dia hanya merasa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia mengayunkan air yang ditelan paus dan berteriak, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kakak laki-laki pertama baru saja akan memberi perintah untuk membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain. Song Ming berteriak, kamu adalah Niu Juksia. Hanya sesaat telah berlalu sejak Li Qingshan melompat ke dalam gua, diselimuti oleh racun mayat dan mendarat di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia akhirnya memastikan bahwa orang dihadapannya adalah Niu Juksia yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Song Ming telah dikucilkan oleh seluruh sekte. Tidak ada seorang pun yang mau bepergian bersamanya, dan bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk memasuki negeri spiritual yang tercatat. Dia hanya bisa maju dengan hati-hati melalui gua bersama Ma Chao Kun, yang merupakan berkah tersembunyi. Dia tidak jatuh ke dalam perangkap Li Qingshan. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera melarikan diri kembali. Itu mirip dengan bagaimana dia melarikan diri dengan satu serangan dari Li Qingshan saat itu di luar istana Proudsword. Dengan itu, terjadi serangkaian desahan di dalam gua. Nama, Niu Juxia, menjadi terkenal akhir-akhir ini. Tidak banyak orang yang dicari oleh ketiga gunung tersebut. Bahkan dikabarkan bahwa dia telah membunuh kakak laki-laki pertama dari gunung Vicence Grace. Li Qingshan mendengar bisikan di sekitarnya. Dia melirik Song Ming dan Ma Chao Kun dan tersenyum. Jadi aku sudah dicari. Aku tidak tahu. Pasti ada banyak orang yang ku kenal hari ini. Terserah. Lagipula aku sudah membunuh kakak laki-laki pertama, kakak senior pertama berkata, karena kamu adalah musuh dari tiga gunung, maka semakin sedikit alasan bagiku untuk mengampuni kamu. Murid dari gunung Greenfin dan gunung Vicence Grace, kenapa kamu tidak bangun dan bekerja bersamamu? Saya untuk membunuh pencuri ini dan kaki tangannya. Ma Chao Kun berkata, dia bukan kaki tangan. Dia dipaksa oleh pria Niu itu. Zijian, kemarilah. Kakak laki-laki pertama berkata, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Yu Zijian berkata dengan keras, kalian orang jahat. Aku tidak akan pergi. Saat mereka hendak menghunus pedang, seorang praktisiki bergegas masuk ke dalam gua. Dia mengayunkan tangan dan kakinya sambil berteriak dengan sedih, monster. Monster itu ada di sini. Lari. Monster apa? Song Ming menangkapnya. Kerangka, segera setelah praktisiki mengatakan itu, api berwarna merah darah keluar dari rongga matanya, membuatnya menjadi sekumpulan tulang putih dalam sekejap mata. Mereka tersebar di tanah. 246. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada kerangka kecil berdiri di belakang praktisiki, memegang pedang tulang putih dari belakang. Memotong. Namun, tidak ada yang memperhatikan kapan itu muncul di sana. Itu seperti benda mati, tidak mengeluarkan aura sama sekali. Bagaimanapun, bahkan zombie pun memiliki kimayat. Ada semon apa ini? Tulang putih yang berserakan meleleh menjadi bola cairan, mengalir menuju pedang tulang putih. Pedang tulang putih masih merupakan belati yang sangat biasa. Tidak ada yang istimewa darinya, hanya saja lebih keras dan berat. Namun, itu masih belum cukup untuk digunakan sebagai embryo pedang-pedang pembunuh Buddha saat ini. Mata Xiaoan terbakar api saat dia menatap semua orang. Setiap orang yang telah dilirik ke belakang merasakan hati mereka menggigil. Itu sebenarnya lebih menakutkan daripada saat mereka menghadapi dasmon. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Dia berseru, semuanya, lari. Dia meraih Yu Zijian dan bergegas menuju pintu masuk gua. Semua orang sudah ketakutan. Tiba-tiba melihat monster aneh ini, mereka kehilangan seluruh keinginan untuk bertarung. Ketika mereka mendengar panggilan Li Qingshan, mereka segera berpencar, melarikan diri menuju pintu masuk gua dengan tergesa-gesa. Kakak laki-laki pertama sangat marah. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, bunuh dia. Beberapa lusin zombie mengelilinginya. Kuku panjang mereka seperti hutan tombak, menusuk ke arah Li Qingshan. Li Qingshan tiba-tiba berhenti. Hembusan angin menyapu dari belakang. Mayat pelat besi menjulurkan cakarnya, menusuk ke arah punggungnya. Namun, dia sudah mengantisipasinya sejak lama. Tanpa menoleh ke belakang, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menusuk kelompok zombie, bertabrakan dengan dada zombie. Itu adalah Iron Mountain Lion yang sederhana, tetapi ketika Li Qingshan menggunakannya, itu seperti pendobrak. Ada serangkaian retakan dan retakan, dan zombie tersebut terlempar kembali, menabrak beberapa zombie di belakangnya. Semua tulang mereka patah, melumpuhkan mereka, menciptakan jalan. Dia mengambil satu langkah ke depan, hendak keluar dari pengepungan. Kedua cakarnya menjangkau wajah Li Qingshan. Oh la suci! Dia sudah lama berhenti menganggap serius zombie biasa ini. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya adalah selusin mayat pelat besi. Selama dia berhenti sejenak, mayat pelat besi akan mengerumuninya. Meski tidak berbahaya, tetap saja merepotkan. Dia berhenti dan berbalik lagi, menyerbu ke kiri dan ke kanan melewati kelompok mayat. Dia secepat harimau, secara khusus mengincar zombie biasa. Hanya dengan beberapa gerakan, dia berhasil menembus formasi musuh. Meskipun mayat lapis baja besi memiliki kekuatan yang luar biasa, reaksi mereka lambat. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun padanya. Li Qingshan melompat menuju pintu masuk gua. Di depannya, dua pembudidaya nakal telah bergegas ke pintu masuk gua, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan menghalangi di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, dua cakar tajam menembus punggung mereka, berlumuran darah. Mayat pelat baja, semua orang menggigil di dalam. Sosok itu adalah mayat pelat baja bersinar yang awalnya berdiri di samping kakak laki-laki pertama. Kakak tertua berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berani lari. Mayat pelat baja itu seperti pengawas, menghalangi jalan keluar semua orang. Dia menatap Li Qingshan dengan mata haus darah. Dia mengayunkan air yang ditelan paus dengan santai, dan bila kristal itu mengayun ke bawah dengan kejam. Mayat pelat baja menyatukan cakarnya dan benar-benar menangkap bila es di antara kedua tangannya, melemparkannya keluar. Li Qingshan dikirim terbang. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan anggun. Dia terkejut, bukan karena kekuatan mayat pelat baja, tetapi karena mayat pelat baja itu tidak terlihat seperti zombie biasa, hanya mengetahui cara bertarung langsung dengan kekuatan. Mayat pelat besi mengelilinginya dari segala arah sekali lagi. Wajah ganas mereka dan bau mayat yang menyengat membuat Yu Zijian sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Namun, dia melihat Li Qingshan tetap tenang. Dia bahkan sedikit mencibir. Keyakinan kakak senior pertama itu bukan tanpa alasan. Bahkan Little N merasa agak sulit berurusan dengan praktisi ki lapisan ke sembilan. Ditambah dengan praktisi ki lainnya, akan lebih sulit baginya untuk muncul sebagai pemenang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap murid-murid Gunung Burial Maun ini. Tanaman merambat hijau giyok tumbuh dari bawah kaki N kecil, melingkari dirinya, namun meleset. Suara mendesing. Kedua tasbih tengkorak itu bangkit dan mengembang melawan angin, berubah menjadi dua tengkorak raksasa. Gigi mereka bergemeletuk dengan cepat, seolah-olah mereka mengeluarkan tawa yang sangat aneh. Kemudian, seperti dua meteor yang berapi-api, mereka bertabrakan. Kedua tabrakan tersebut digabungkan menjadi satu suara. Seluruh gua berguncang dengan lembut. Tengkorak-tengkorak itu berguling-guling di tanah, mengamuk di antara kerumunan dan menyebabkan serangkaian tangisan yang kacau. Namun, selain orang malang yang dihantam tengkoraknya hingga tewas, sebagian besar lainnya tidak terluka. N kecil berubah menjadi kabur putih, melewati kerumunan dan tiba di depan mayat pelat baja. Sebuah cibiran muncul di wajah kakak laki-laki pertama yang sudah meninggal. Monster kerangka ini benar-benar gegabuh. Di dalam gua ini, yang terkuat bukanlah dia, tapi mayat pelat baja yang dia kendalikan. Bahkan melawan praktisiki yang berstatus lebih tinggi, ia memiliki kemampuan untuk mencabik-cabik mereka. Jika bukan karena daemon air hitam yang bersembunyi di dasar air, dia tidak akan menderita seperti ini. Jika monster kerangka ini menggunakan kecepatannya yang mengejutkan untuk bergerak secara acak di dalam gua seperti Niu Juxia dan membunuh praktisiki yang lebih lemah, itu mungkin bisa menimbulkan masalah baginya. Namun, saat ini ia baru saja menggali kuburnya sendiri. Mayat pelat baja terayun ke bawah dengan cakarnya, dan gua itu dipenuhi dengan peluit melengking saat ia mengoyak udara. Kekuatan dan momentumnya bahkan membuat Li King Shan mengerutkan kening. Jika dia ingin menangani mayat pelat baja ini, dia harus melakukan daemonifikasi. Bagaimanapun, kakak-kakak senior pertama ini benar-benar adalah murid puncak dari tiga gunung. Masing-masing dari mereka memiliki teknik yang menakjubkan. Sayangnya, mereka bertemu dengan Little N. N kecil tidak bergerak sama sekali. Dia menatap langsung ke mata mayat pelat baja itu, dan dua garis api tipis keluar dari rongga matanya. Mayat pelat baja itu kebal terhadap semua senjata. Teknik biasa tidak dapat membahayakannya, jadi mengapa ia peduli pada dua garis api tipis? Dengan keras, Little N hancur berkeping-keping. Tulang putih kristalnya tersebar di tanah. Semua praktisiki menghela nafas lega. Pandangan mereka terhadap kakak senior pertama dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka berpikir, seni memurnikan mayat di Gunung Burial Maun sungguh mengesankan. Sepertinya kita tidak akan bisa menentang orang ini hari ini. Kakak laki-laki pertama merasa puas diri di dalam. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tengkorak itu terbang dari tanah. Tengkorak itu terbang dari tanah, dan tulang-tulang yang berserakan menjadi satu. Tulang leher, tulang rusuk, dan tulang kaki mengeluarkan serangkaian suara berderak saat wujud manusia dipulihkan. Li Qingshan juga berhenti khawatir. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menggilingnya hingga menjadi debu terlebih dahulu. Namun saat ini, tidak ada satupun retakan pada tulang putihnya. Dia hanya sengaja melebarkan tulangnya untuk menghindari terlalu banyak tenaga. Semuanya, ayo kita lakukan bersama. Ekspresi kakak laki-laki pertama menjadi lebih dingin. Dia belum pernah mendengar monster seperti ini sebelumnya. Membunuhnya mungkin akan sulit. Pada saat yang sama, dia mengendalikan mayat pelat baja, tetapi mayat pelat baja mempertahankan postur mengayunkan cakarnya seolah-olah telah membeku. Ia tidak bergerak sama sekali. Hanya setelah beberapa saat barulah perlahan-lahan menjadi lurus. Namun, kakak laki-laki pertama sudah sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia benar-benar berkeringat dingin. Itu karena hubungannya dengan mayat pelat baja telah terputus. Tindakan mayat pelat baja saat ini tidak berada di bawah kendalinya. Kakak senior pertama, ada apa? Para murid gunung Burial Maun belum pernah melihat kakak laki-laki pertama mereka yang tenang menunjukkan ekspresi seperti ini. Sebagian besar murid gunung Burial Maun memiliki hati baja dan sangat dingin. Kakak laki-laki pertama adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Bahkan jika sebuah gunung runtuh tepat di depan matanya, dia mungkin tidak bisa terlalu mengejutkannya. Namun, mayat pelat baja itu setara dengan kehidupan kedua baginya. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia curahkan untuk itu? Semua kekuatan, status, dan wewenangnya telah dipercayakan padanya. Tiba-tiba kehilangan semuanya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kacau balau. Pada saat ini, mayat pelat baja mengulurkan tangannya dan memutar kepalanya seolah sedang beradaptasi. Pada akhirnya, itu mengarah pada kakak laki-laki pertama. Matanya bersinar dengan cahaya merah, seperti bola api yang menyala di dalamnya. Hati kakak laki-laki pertama tenggelam ke titik terendah. Dia tergagap, tapi suaranya selembut dengungan nyamuk. Kakak pertama, apa yang kamu katakan? Seorang murid di sampingnya bertanya. Berlari. Mayat pelat baja menerjang, dan kakak laki-laki pertama melompat seperti zombie. Murid yang menanyakan pertanyaan itu masih bingung. Mengapa kakak laki-laki pertama mengirim mayat pelat baja itu? Mayat pelat baja itu meraih bahunya dengan cakarnya dan menariknya dengan kuat, merobeknya menjadi dua. Darah dan organ licin berserakan di tanah. Dua tengkorak besar yang terkondensasi dari tasbih tengkorak berguling ke arah zombie yang mengelilingi Li Qingshan. Mereka membuka mulut dan menyemburkan api. Seolah-olah api itu memiliki pikirannya sendiri, api itu melonjak ke mata, telinga, mulut, dan hidung para zombie. Seperti mayat pelat baja, semua zombie berhenti bergerak. Setelah itu, seperti tentara yang terlatih, mereka berbalik bersama dan menyerang praktisiki. Senjata Gunung Burial Maun segera menjadi mimpi buruk semua praktisiki. Selusin mayat pelat besi yang tidak bisa dihancurkan adalah mimpi buruk dari mimpi buruk. Tekniknya berkedip-kedip, tapi tidak mampu menghentikan gerak maju zombie. Tangisan dan lolongan naik dan turun. Dua bawah tanah yang gelap segera menjadi neraka, dan zombie adalah iblis neraka. Apa yang terjadi? Apakah para murid Gunung Burial Maun mencoba membungkam kita? Tidak, aku tidak tahu, Ark. Bahkan sebelum murid Gunung Burial Maun selesai berbicara, mayat pelat besi yang semula miliknya telah menerjang ke arahnya dan menancapkan cakarnya ke jantungnya. Para murid Gunung Burial Maun sepenuhnya mengandalkan pengendalian zombie untuk bertarung. Sekarang setelah mereka kehilangan zombie, mereka seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Kecakapan bertarung mereka bahkan lebih buruk daripada praktis Siki lainnya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mengendalikan zombie secara diam-diam, tetapi mereka semua mati dengan kejam. Segera, tidak ada lagi yang meragukan murid-murid Gunung Burial Maun, karena kakak senior pertama saat ini sedang dikejar-kejar oleh mayat pelat bajanya yang terkenal. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Beberapa zombie mendorong seorang pria paru baya ke tanah. Pria itu merasakan sakit di lengannya karena digigit zombie. Yang dia tahu hanyalah dia sudah mati, tetapi zombie-zombie itu berpencar, menerjang praktis Siki lainnya. Rasa sakit dari lukanya lenyap. Dia menoleh dengan terkejut, dan lengannya telah terbakar. Nyala api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membakar seluruh daging dan darahnya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa satu set tulang putih. Api berwarna merah darah terbang ke mulut tengkorak. Saat zombie menggigit, mereka menyuntikan api berwarna merah darah di tubuh mereka ke tengkorak. Itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada racun mayat. Dengan desir, seberkas cahaya kemasan menembus kepala lebih dari selusin zombie, kembali ke hadapan murid praktis Siki lapisan kedelapan. Itu adalah bulu burung pegar emas. Dia berhasil mempertahankan ketenangannya dengan susah payah. Para murid dari tiga gunung memahami gerakan satu sama lain dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa mereka bisa membunuh zombie seperti ini. Tepat ketika mereka hendak menghela nafas lega, zombie-zombie itu hanya menjadi kaku sebelum menerjang dan menenggelamkannya, membentuk tumpukan kecil mayat. 247. Dengan ledakan di bawah, ada kilatan cahaya kemasan, dan tumpukan mayat berserakan. Murid dari gunung Vicence Grace berdiri lagi. Sebagai praktisi kilapisan kedelapan, tidak mungkin dia terluka oleh zombie biasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia merasakan niat pedang yang menakutkan menyerangnya dari belakang. Dia ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Menundukkan kepalanya, yang dia lihat hanyalah ujung pedang seputih tulang yang menonjol dari dadanya, yang dengan cepat dia tarik kembali. N kecil bergerak melewati kerumunan seperti hantu, mencari celah dan membunuh praktisi ki yang kuat. Selama dia menemukan celah, gaya pedang yang dia pelajari dari kaligrafi pedang kursif akan cukup untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Dalam kekacauan itu, Li Qingxian telah memasuki gua bersama Yu Zijian yang tercengang. Tidak ada satupun zombie yang akan membuat masalah baginya lagi. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Berbalik, dia melihat kakak laki-laki pertama terbang menuju gua juga. Pakaiannya compang kemping dan kondisinya sangat buruk. Dekat di belakangnya, mayat pelat baja mengejarnya tanpa henti. Li Qingxian tersenyum. Dia mengangkat air yang ditelan paus dan air kondensat es melonjak keluar, segera mengembun menjadi dinding es yang tebal. Di sisi lain dinding es, kakak laki-laki pertama membuka mulutnya seolah sedang mengumpat dengan keras. Dia bahkan telah mengumpulkan semua kisejatinya yang kuat, seperti singa yang mengaum. Setelah itu, dia menghantam dinding es dengan keras. Wajahnya berubah saat dia perlahan meluncur ke bawah. Li Qingxian menyeringai es yang terkondensasi dari air es kondensat sama kuatnya dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Suara mendesing. Melalui dinding es, kakak laki-laki pertama menyaksikan tanpa daya saat Li Qingxian berbalik dan melarikan diri, menghilang ke dalam gua yang gelap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk, karena cakar mayat pelat baja itu sudah beberapa inci jauhnya. Raungan itu tersegel di dalam es dan dengan cepat ditarik keluar. Yu Zijian melebarkan matanya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Li Qingxian tidak hanya menyegel kakak laki-laki senior pertama, tetapi dia juga telah menutup semua jalur mundur praktisiki. Tidak, Juksia. Apa yang salah? Li Qingxian menunduk dan menatap Yu Zijian seolah dia sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya setelah itu. Tidak ada apa-apa. Dia mengerutkan alisnya seolah sedang berpikir keras. Apa yang dia alami di bawah tanah hari ini sangat memengaruhi pikiran murninya. Jika dia bisa memahami sesuatu darinya, itu akan menjadi harta yang lebih berharga daripada batu spiritual atau ramuan spiritual apapun. Cahaya mengalir ke kedalaman yang suram seperti air. Li Qingxian berhenti dan menurunkan Yu Zijian. Pintu keluarnya ada di depan. Kamu bisa pergi sendiri. Yu Zijian bertanya, bagaimana denganmu? Li Qingxian berkata, tentu saja saya harus kembali ke bawah tanah. Tapi sekarang bawah tanah sangat berbahaya. Di mata Yu Zijian, bawah tanah adalah neraka. Bahkan ada monster yang menakutkan. Ketika dia mendengar bagaimana Niujuxia ingin kembali ke tempat seperti itu, dia langsung panik. Bagi saya, yang atas lebih berbahaya daripada yang bawah. Saya dicari oleh tiga gunung. Ketiga orang tua itu mungkin semuanya ada di atas sana. Yu Zijian berkata, Chenglu juga ada di atas. Kamu tahu kalau dia adalah teman baikku. Dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan komandan penjaga Hawku Wolf. Anda pernah mendengar tentang penjaga Hawku Wolf sebelumnya? Bukan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat mengesankan, dan dia juga sangat ramah. Mari kita mohon padanya untuk menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Kami pasti, pasti. Suaranya perlahan melemah. Dia sederhana, tapi dia tidak bodoh. Setelah apa yang dia alami hari ini, dia memahami kekejaman sifat manusia dengan lebih baik. Dia hanyalah seorang gadis yang tidak punya uang, jadi mengapa dia harus meminta bantuan pada tokoh-tokoh penting itu? Dan meskipun mereka bersedia membantu, apakah mereka benar-benar dapat menjamin keselamatan Niujuxia? Li Qing San tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu. Allah suci. Dia menutupi wajahnya dengan lengannya dan menundukkan kepalanya saat dia mulai menangis. Li Qing San bertanya, mengapa kamu menangis? Aku sangat tidak berguna, isaknya. Jika kamu tidak berguna, untuk apa aku menyelamatkanmu? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku tidak akan mati. Kamu harus pergi. Benar-benar, Yu Zijian menggosok matanya dengan kuat menggunakan lengan bajunya dan mengangkat kepalanya. Matanya masih merah, dan wajahnya berlinang air mata, namun dipenuhi harapan. Benar-benar, Li Qing San melihat bagaimana dia berperilaku, dan hatinya melembut. Dia membalikkan tubuhnya dan mendorongnya dengan lembut dari belakang. Berhentilah bersikap cerewet. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menarik nafas dalam-dalam seolah dia telah membuat keputusan besar. Aku akan tetap di belakang dan membantumu. Dia menekan pedangnya dan berdiri di sana. Cahaya di belakangnya menambahkan lapisan cahaya padanya, yang benar-benar memberinya kesan anggun. Ingus, kata Li Qing San tak berdaya. Apa? Ini hampir mengalir keluar. Li Qing San mengusap hidungnya. Yu Zijian terisak-isak dengan tergesa-gesa, dan sikap anggunnya menghilang. Li Qing San berbalik dan melangkah ke bawah tanah. Yu Zijian berseru dari belakang. Oi, aku serius. Jangan pergi. Li Qing San sudah menghilang. Hanya suaranya yang melayang, bergema di seluruh gua. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu menguasai seni dewamu. Yu Zijian mengejarnya beberapa langkah. Yang dia dengar hanyalah langkah kakinya sendiri. Tekanan dan ketakutan yang menyesakan memenuhi hatinya sekali lagi. Dia menelan ludah dan mundur perlahan. Batuan bergerigi itu tampak seperti binatang buas. Tidak, dia merasa seperti berada di dalam perut seekor binatang besar. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dan dia sendirian. Tiba-tiba, ada getaran hebat dari bawah tanah, seolah-olah seekor binatang besar terbalik. Semua binatang daemonik tampak hidup, mengacungkan cakar dan tarinya seolah-olah hendak menerjang. Dia berteriak merasakan getaran hebat itu. Itu agak familiar. Iya, dia merasakan getaran yang sama ketika pertama kali bertemu Milipet di istana di luar kota Salt Mountain. Bukankah dia sedang tidur? Apakah sesuatu terjadi padanya? Li Qingshan mempercepat dan bergegas ke bawah tanah. Dia tiba sebelum gua, sebuah lubang besar telah terbuka di dinding es, berlumuran darah. Hanya beberapa praktisiki yang tersisa di dalam gua, meringkuk di sudut. Mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Zombie-zombie itu telah benar-benar lenyap, dan hanya tiga mayat pelat besi yang tersisa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya perlawanan para praktisiki sebelum mereka meninggal. Namun, apakah itu zombie atau mayat mereka, semuanya telah menjadi sia-sia, menjadi makanan bagi Little N. N kecil memegang pedang tulang putih dan menatap gua yang menuju ke bawah tanah. Kakak laki-laki pertama terluka parah dan melarikan diri ke sana, tetapi dia tidak mengirim mayat pelat baja untuk mengejarnya. Jelas, dia juga merasakan asal mula getaran itu. Kakak laki-laki pertama memegangi dadanya yang terluka dan mendorongki aslinya sekuat yang dia bisa terbang ke bawah tanah. Dia akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan melihat bahwa monster itu belum menyusul. Ada jalan lain yang menuju ke permukaan. Selama dia bisa melarikan diri, dia pasti bisa bangkit kembali. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan menjadi lebih rendah dari manusia. Getarannya semakin hebat. Dia sudah banyak mengikuti upacara pengumpulan ramuan, jadi dia tahu kalau gempa bumi sering terjadi di bawah tanah, jadi dia tidak ambil hati. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melewatinya. Dia hanya berhasil melihat secara kabur. Itu adalah seorang kultifator berseragam gunung Greenfin, meninggalkan bau aneh. Sebelum dia bisa memikirkannya terlalu dalam, terdengar bunyi gedebuk, dan sesosok tubuh besar menghantamnya. 248. Entah berapa kali lebih dahsyat tabrakan kali ini dibandingkan saat ia menghantam dinding es. Tidak ada satu pun tulang di tubuhnya yang utuh. Dia hanya mengandalkan kisejatinya untuk tetap hidup. Angin bersiul melewati telinganya saat dia didorong mundur dengan cepat oleh sosok besar itu. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi dia menemukan bahwa dia telah kembali ke gua. Dia melihat monster kerangka, dan di sampingnya ada mayat pelat baja yang telah dihabiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk disempurnakan. Berengsek, dengan itu, gas merah muda menelannya, dan dia kehilangan kesadaran terakhirnya. Tubuhnya yang tersegmentasi berwarna merah jambu yang cantik. Entah berapa banyak kaki yang ada di samping, bergerak cepat dan berirama. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya seberkas cahaya merah muda buram yang terlihat. Itu seperti kereta bawah tanah yang lewat, menimbulkan hembusan angin kencang yang membuat pakaiannya berdesir. Ini adalah pertama kalinya Li Qingxian melihat wujud asli milipet, namun dia tidak melihat wujudnya. Sebaliknya, dia melihat sungai Daemon Qi yang mengamuk. Ini adalah pertama kalinya Li Qingxian merasakan kekuatan kaki seribu. Biasanya, pria yang hanya makan dan tidur ini tidak terlihat bermartabat sama sekali, tapi dia adalah Jenderal Daemon sejati. Dia adalah Jenderal Daemon yang kuat pada saat itu. Praktis Qi yang tersisa mengerikan pemandangan ini dengan mata melebar dan tak bernyawa. Jika semua yang mereka alami sebelumnya adalah mimpi buruk, maka apa yang mereka rasakan saat ini seperti ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menerobos ke dalam mimpi buruk mereka. Pikiran mereka segera terputus, dan mereka langsung pingsan karena dampak Daemon Qi. Kaki seribu tiba-tiba pergi. Li Qingxian dan N kecil saling berpandangan. Mereka berdua melihat sosok hijau mengejar kaki seribu. Orang yang bisa melarikan diri dengan mudah, apakah itu? Oh tidak! Ekspresi Li Qingxian berubah drastis. mencapai permukaan. Di sana, kaki seribu akan kehilangan perlindungan perjanjian dan menjadi mangsa yang bisa diburu oleh para penggarap manusia sesuka hati. Dan saat ini, ada tiga penggarap yayasan pendirian yang menunggunya di atas. Ditambah dengan sosok hijau yang tidak dikenal, dia bisa mencium aroma skema yang pekat. Yu Zijian pingsan di atas salju. Sinar matahari begitu menyelaukan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Cahaya menyelimuti dirinya dari segala arah, membuatnya pusing. Samar-samar, dia bisa mendengar orang berlarian dan berteriak. Lebih banyak orang yang keluar. Dia perlahan membuka matanya. Selusin praktisi kitergeletak di tanah tidak jauh dari sana, tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa tampak mati rasa, beberapa masih menangis. Mereka semua adalah petani mandiri. Karena mereka tidak dapat memilih jalan terbaik atau tanah spiritual terbaik seperti para murid tiga gunung, mereka bahkan harus berangkat kemudian. Sebaliknya, itu adalah berkah tersembunyi, yang memungkinkan mereka menghindari jebakan maut tertentu. Namun, mereka juga mengalami banyak bahaya sebelum berhasil melarikan diri. Kehidupan baru setelah bencana. Sebelum dia bisa melihat orang-orang ini dengan jelas, tiga sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Menghalangi sinar matahari. Ketiga tetua itu bertanya dengan panik, bagaimana kabarnya di bawah sana. Yu Zijian mengangkat kepalanya dengan bingung. Yang dia lihat hanyalah ekspresi mereka. Mirip dengan praktisi Ki yang masih hidup, mereka dipenuhi dengan aura pembusukan yang suram. Sudut mulut Lone Grave Elder terus-menerus bergerak-gerak, mata Golden Vision Elder memerah, dan Green Finn Elder, yang selalu tenang, telah kehilangan ketenangannya yang biasa. Jika murid dari tiga gunung yang telah mati pada awalnya telah membuat jantung mereka berdarah, maka darah yang mengalir setelahnya pada dasarnya tidak dapat dihentikan. Bintik-bintik cahaya pada peta mental bawah tanah seperti bunga api yang berterbangan, padam dalam skala besar. Penatua burung pegar emas ingin menyerang ke bawah tanah beberapa kali, tetapi dia dihentikan oleh Penatua tanaman anggur hijau dan Penatua kuburan tunggal. Hua Sengzan ada di dekatnya. Mereka tidak bisa melanggar perjanjian dihadapannya. Pada akhirnya, hanya sedikit titik cahaya yang tersisa. Dari para pembudidaya independen yang melarikan diri, mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Dasmon selama upacara pengumpulan ramuan. Meskipun mereka berhasil mempertahankan penampilan mereka setelah bertahun-tahun berkultivasi, wajah mereka pucat pasi. Hanya Lonegrave Elder yang tampaknya tidak banyak berubah, tapi dia memikirkan hal yang sama. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tepat ketika Yu Zijian tidak tahu bagaimana menjawabnya, Hua Chenglu bergegas mendekat dan memeluknya. Zijian, kamu baik-baik saja. Luar biasa. Aku sangat khawatir. Chenglu, R, aku baik-baik saja. Yu Zijian melirik melewati bahunya dan melihat Hua Sengzan berdiri di dekatnya dengan tangan di belakang punggung. Namun, senyuman biasa di wajahnya telah hilang sama sekali. Hua Sengzan memahami bahwa upacara pengumpulan jamu kali ini telah menghancurkan fondasi ketiga gunung tersebut. Sebuah sekte tidak bisa hanya memiliki pemimpin sekte pendirian yayasan. Dibutuhkan sejumlah besar murid untuk menangani urusan sekte tersebut dan mewarisi warisan ajaran Daois sekte tersebut. Dari murid sekte luar yang paling lemah hingga kakak tertua yang terkuat, setiap langkah sangat diperlukan. Namun sekarang, ketiga gunung tersebut telah kehilangan setidaknya 90 persen muridnya. Mereka seperti pohon yang kehilangan akarnya. Meski masih berdiri di permukaan, ia hampir mati. Dia merasa agak pahit di dalam. Dia telah mencoba menghentikan orang untuk membunuh Dasmon, tetapi Dasmon diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pukulan fatal kepada orang-orang. Ia bahkan menduga Jendral Daemon yang menguasai wilayah ini tidak sebodoh yang tercatat dalam catatan. Sebaliknya, dia adalah seseorang dengan kecerdasan tinggi, bukan seorang Dasmon. Upacara pengumpulan ramuan di masa lalu adalah umpan yang sengaja dibuang oleh Jendral Daemon. Ini benar-benar seperti pepatah. Manusia merugikan harimau, dan harimau merugikan manusia. Era perjanjian para raja telah berlalu. Berapa lama lagi tatanan dan hukum yang dipertahankan oleh aliran legalisme bisa bertahan? Pada saat ini, getaran di bawah tanah menjadi semakin hebat. Hua Sengzan menatap lubang hitam pekat itu dan mengerutkan kening. Ini sepertinya bukan gempa bumi. Ketika dia melihat ketiga tetua itu lagi, mereka telah meninggalkan Yu Zijian. Mereka menatap lubang itu bersama-sama, tidak lagi berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Kemarahan dan kegembiraan bercampur di wajah mereka. Sepertinya ada sedikit kegilaan. Aura iblis yang menakutkan muncul dari tanah seperti gelombang besar. Oh tidak! Wajah Hua Sengzan berubah. Dia tiba di samping Hua Chenglu dan Yu Zijian dalam sekejap dan meraih bahu mereka. Menggunakan seluruh ki aslinya, dia melompat keluar dari lubang. Lubang runtuhan itu memiliki kedalaman lebih dari 30 meter, tetapi ia terus menanjak semakin tinggi seiring dengan kecepatan angin. Dia tiba di atas lubang pembuangan dalam sekejap mata. Seberkas cahaya hijau yang 10 kali lebih cepat darinya melesat melewatinya dan menghilang ke cakrawala. Dia sebenarnya menekan kecepatannya saat dikejar oleh kaki seribu. Bagaikan kilasan inspirasi, Hua Sengzan langsung memahami apa yang terjadi. Misinya masih gagal. Fu Qingjin tidak hanya secara diam-diam mengalahkan ketiga tetua, tetapi dia bahkan telah memancing Jenderal Daemon keluar dari bawah tanah. Daemon ki yang kuat melonjak ke udara. Seekor kaki seribu yang panjangnya beberapa puluh meter muncul dari tanah dan terkena cahaya siang hari. Ia mengangkat kepalanya dan memekik tajam. Sosok raksasa itu menutupi langit. Praktisiki yang selamat dari bencana semuanya memucat. Ketiga tetua itu sangat waspada. Apa itu? Hua Chenglu bertanya dengan suara gemetar. Bahkan dari ketinggian, warna yang mempesona dan bentuk yang ganas masih cukup membuat orang merinding. Bentuk asli dari Jenderal Daemon. Hua Sengzan mengusap kepala Hua Chenglu dengan nyaman. Di zaman sekarang ini, sangat sedikit manusia yang pernah melihat wujud asli Jenderal Daemon. Mudah-mudahan ke depannya tidak akan terjadi lebih banyak lagi. Tiba-tiba, dia melihat Yu Zijian menatap lurus ke bawah. Dia bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak takut? Namun, Yu Zijian sepertinya kerasukan. Dia mengabaikannya dan mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Matilah, Daemon celaka, teriakan kemarahan yang penuh dengan kebencian muncul dari dada tetua tanaman rambat hijau. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seperti bunga teratai yang mekar, ki spiritual dunia mulai bergerak. Tiba-tiba, dia menunjuk ke bawah, dan beberapa tanaman merambat hijau muncul dari tanah. Masing-masing dari mereka lebih tebal dari tangki air, membungkus dan mengencangkan kaki seribu. Tanaman merambat tumbuh dari tanaman merambat hijau. Semuanya setebal ember air, membungkus kakinya. Kaki seribu segera menjadi tidak bisa bergerak. Bahkan dengan kekuatannya yang mengerikan, dia tidak dapat menggunakan semua itu. Dia mendesis lagi, dan gas merah muda keluar dari tubuhnya. Tanaman merambat hijau di sekitarnya segera mulai membusuk dan layu. Gas merah muda memenuhi seluruh lubang. Praktisiki yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah memanfaatkan situasi ini. Mereka sudah mulai melompat menuju puncak lubang, tapi mereka tidak secepat hua sengsan. Mereka akan mencapai puncak lubang ketika gas merah muda melonjak. Mereka melepaskan semua jimat dan teknik pelindung mereka dengan panik, tapi yang mereka lihat hanyalah kegelapan, dan tubuh mereka menjadi kaku. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun lagi, dan mereka juga tidak dapat menggunakan kis sejati sama sekali. Mereka langsung jatuh ke dalam lubang. Hanya seratus kantong harta karun yang tidak mudah terkorosi yang mendarat di tanah, yang perlahan tenggelam. Ternyata, batu dan tanah pun telah terkorosi dan melunak oleh gas beracun tersebut. Dengan suara mendesis, gumpalan asap putih membubung. Toksisitas racunnya sangat mengejutkan. Hua sengsan awalnya berputar-putar di atas lubang, tetapi ketika dia melihat ini, dia buru-buru terbang ke satu sisi. Ketika dia melihat ke bawah lagi, lubang itu tampak seperti gunung berapi yang sedang meletus. Asap putih ke abu-abuan bercampur dengan gas berwarna merah muda membentuk naga asap yang menghubungkan langit dan matahari. Itu bisa dilihat dari jarak 50 km. Dia terkejut. Ini adalah kekuatan Jenderal Daemon. Namun, sebelum kaki seribu bisa melepaskan diri, semakin banyak tanaman merambat hijau yang melilitnya. Hanya ketiga tetua yang masih berdiri. Mereka semua telah mengeluarkan teknik perlindungan, tetapi mereka terus-menerus terkorosi oleh gas merah muda. Bahkan jika kaki sejati mereka digabungkan, itu sama sekali tidak sebanding dengan Daemon Ki milik Milipet. Mustahil bagi mereka untuk menang dalam pertempuran yang berkepanjangan. Tetua tanaman anggur hijau berseru, teman-teman, mengapa kalian tidak melakukan sesuatu? Bahkan sebelum dia sempat mengatakan itu, seekor burung pegar emas terbang ke udara dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu cocok dengan pancaran sinar matahari di langit, menambah kecemerlangan lebih banyak lagi. Sambil bersuara, burung pegar itu menginjak kepala kaki seribu dan mematuknya dengan kejam. Pada saat yang sama, sosok yang diselimuti asap hitam melewati gas merah muda dan mencapai perut terlemah milipet. Dentang, suara benturan logam bergema melalui lubang beberapa kali, menembus awan. Kaki seribu menjerit kesakitan. Tubuh kolosalnya menggeliat hebat, mengeluarkan lebih banyak gas merah muda. Meskipun dia tidak terluka karena ketangguhan armornya, dia merasa seperti ditusuk di kepala. 249. Hanya kehendak. Kaki-kaki seribu yang panjang dan tajam bersiul di udara, menusuk seperti tombak. Zombie menghindarinya dengan sangat lincah, pada dasarnya tidak berbeda dengan orang hidup. Lone Grave Elder berdiri di dekatnya dengan wajah cekung. Pada tingkat pemurnian mayat ini, dia tidak lagi memurnikan boneka yang tidak punya pikiran. Dia tidak perlu mengendalikan mereka. Dia telah menggali seribu kuburan dan menggali mayat seorang murid kuno sekolah militer dari kuburan seorang jenderal. Saat itu, mayat itu hampir berubah menjadi zombie, jadi dia menghabiskan banyak upaya untuk menekan kesadaran aslinya, pada akhirnya menyempurnakannya menjadi jenderal mayat perunggu kuno. Tidak hanya bisa menghindari api dan air, tapi ia juga memiliki kesadaran bertarung sejak ia masih hidup. Itu setara dengan penggarap yayasan pendirian. Saat dia bertarung, dia hanya perlu memanggilnya, dan itu setara dengan bertarung dua lawan satu. Pukulan jenderal mayat perunggu kuno tidak efektif, sehingga ia melontarkan pukulan lagi. Bang, 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 rasanya seperti guntur, armornya ambruk dan retak, mengeluarkan darah. Kaki seribu berjuang kesakitan. Tiba-tiba, dia melepaskan diri dari tanaman merambat hijau dan menggigit burung pegar emas di atasnya. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan hendak lepas landas ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu mengencang di belakangnya. Kaki seribu telah menangkap bulu ekor burung pegar itu dengan kuat, dan dengan mengayunkan kepalanya, dia terjatuh ke arah dinding. Kekuatannya tidak dapat dihentikan. Penatua burung pegar emas terkejut. Kekuatan jenderal Daemon sebenarnya sangat besar. Dipenuhi kebencian, dia memotong lengannya. Bulu emas melayang turun dari langit. Burung pegar emas melayang ke udara, berputar-putar di atas lubang. Sebagian besar bulu ekornya kini telah hilang. Pada dasarnya botak. Penatua burung pegar emas berseru, Greenfin, kapan teknikmu menjadi tidak berguna? Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Daemon malang ini terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Cepat bunuh dia. Penatua Greenfin mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata-kata itu. Wajahnya merah padam. Dia menggunakan kis spiritualnya untuk bergulat melawan kaki seribu, jadi dia menanggung tekanan terbesar. Burung pegar emas berputar mengelilingi tiang asap dan tiba tinggi di langit. Itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, terus-menerus mengumpulkan cahaya keemasan dan secara bertahap mengaburkan bentuk burung pegar emas. Rasanya seperti miniatur matahari muncul di langit. Kaki seribu secara naluriah merasakan bahaya yang besar. Dia menundukkan kepalanya dan meludahkan seteguk racun merah muda ke Jendral Mayat Perunggu Kuno. Jendral Mayat Perunggu Kuno tidak berani menghadapinya secara langsung dan mundur sejauh seratus kaki. Racunnya telah merusak lubang besar di depannya. Setengah dari tanaman merambat hijau langsung terkorosi setelah bersentuhan dengan racunnya. Kaki seribu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan seribu kakinya ke bawah pada saat yang bersamaan. Dia akan membebaskan diri. Kayu tumbuh dan rumput tumbuh, tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir. Greenfin Elder berteriak, dan dia memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Bahkan rambut dan kulitnya diwarnai hijau oleh cahaya hijau, seolah-olah dia bukan lagi manusia, melainkan patung yang diukir dari kayu hijau. Itu mencerminkan penatua burung pegar emas di langit. Tanaman merambat hijau tumbuh subur dari tanah dan tebing, membungkus kaki seribu seperti kepompong raksasa. Tanaman merambat layu dan pohon menjadi tua, layu dan tumbuh subur berubah. Semua tanaman merambat hijau kehabisan air dan berubah menjadi kuning layu. Seolah-olah tanaman merambat layu yang telah tumbuh selama bertahun-tahun di kedalaman pegunungan dan tebing adalah yang paling ulet. Bahkan jika pedang atau pedang menebasnya, itu tidak akan meninggalkan satu bekas pun. Kecepatan racun yang merusak tanaman merambat segera melambat secara drastis. Kaki seribu terjebak dalam sangkar tanaman merambat yang layu. Pada saat ini, kicauan burung terdengar di sekitarnya. Matahari kemasan jatuh dari langit. Burung pegar emas melipat sayapnya, paruhnya di depan dan bulu ekornya di belakang. Ia menyerbu ke arah kaki seribu yang tidak bisa bergerak dengan ekor api yang panjang. Jenderal mayat anggur kuno kembali ke tetua kuburan tunggal. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan dengan kaget. Dia tidak takut jika dia menghadapi tetua burung pegar emas atau tetua tanaman anggur hijau sendirian, tapi jika mereka berdua bekerja sama, dia pasti akan mati meskipun dia melakukan gerakan itu. Ketiga gunung itu semuanya terluka parah, tapi dampaknya paling kecil padanya. Terlepas dari hatinya yang seperti zombie dan emosinya yang terputus, dia saat ini sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat mirip dengan kakak senior pertama dari gunung Burial Maun. Jika dia bisa memurnikan mayat Jenderal Daemon menjadi mayat Daemon, kekuatannya pasti akan meningkat secara drastis. Ia bahkan akan melampaui tetua burung pegar emas dan tetua tanaman anggur hijau. Bukan tidak mungkin dia menggabungkan ketiga gunung itu menjadi satu gunung. Hua Sengzan menghela nafas dengan lembut. Dia bisa kembali dan melaporkan hal ini kepada atasan. Siapa yang tahu gangguan apa yang akan ditimbulkan oleh kematian Jenderal Daemon. Mungkin bahkan Wang Pusi tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut, jadi dia hanya bisa datang. Pada saat ini, Daemon kilainnya melesat ke udara. Ekspresi Hua Sengzan tiba-tiba berubah. Sebenarnya masih ada Dasmon yang cukup berani untuk muncul di saat seperti ini. Dia menyipitkan matanya dan mengintip melalui kabut, tapi dia gagal melihat Dasmon itu. Penatua Greenfin dan Penatua Lonegrave merasakan getaran hebat dari bawah kaki mereka. Getaran yang terjadi bukanlah gempa biasa. Isinya kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk mengguncang mereka. Mereka melompat pada saat yang sama, hanya untuk melihat retakan besar muncul di dasar lubang. Retakan itu dengan cepat menyebar ke atas tebing. Tanaman merambat sudah berakar di tanah, jadi mulai bergetar juga. Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Ayam emas jatuh, dan suara keras terdengar. Puluhan ribu cahaya keemasan memancar dari kawah surga, dan bebatuan yang retak runtuh dengan suara gemuruh. Itu seperti guntur, dan asap kuning yang memenuhi udara bercampur dengan gas beracun berwarna merah muda. Kawah surga seperti panci besar yang mendidih dengan hebat. Cahaya keemasan yang cemerlang begitu terang bahkan Hua Seng San tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam lubang tersebut. Namun, Daemon Ki General Daemon belum hilang. Penatua burung pegar emas telah melewatkannya. Sosok tinggi lainnya terlihat samar-samar di tengah asap dan debu. Li Qing Shan telah sepenuhnya mengambil bentuk dasmonnya. Tingginya sudah mencapai lebih dari 40 meter, dan dia terengah-engah. Kaki seribu tergeletak di belakangnya. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sebuah lubang besar telah terbuka di lubang bundar itu. Bisa dibayangkan apa jadinya jika dia terkena serangan itu. Untungnya, bahkan penatua burung pegar emas tidak dapat sepenuhnya mengendalikan serangan itu. Ketika Li Qing Shan dan Little N tiba di pintu keluar, mereka merasakan tiga penggarap yayasan menyerang milipet dari segala arah dengan energi spiritual mereka. Masing-masing dari mereka lebih kuat darinya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan temannya mati. Dia segera mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Tepat ketika dia hendak bergegas keluar dan membantu milipet, dia dihentikan oleh Little N, yang menyuruhnya untuk tidak panik. Setelah menenangkan diri, Li Qing Shan menahan nafas dan menunggu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan peluang bagus untuk melukai seorang penggarap yayasan. Namun, dia juga tahu betapa langkahnya kesempatan seperti itu. Namun, di saat-saat terakhir hidup dan mati, dia merobek tanah dan memotong akar tanaman merambat. Setelah itu, dia meraih ekor milipet dan menariknya dengan kuat, menghindari pukulan mematikan dari tetua burung pegar emas. Sosok manusia yang tidak jelas itu menyebabkan hati ketiga penggarap yayasan pendirian menciut. Mungkinkah Jendral Daemon yang lain telah tiba? Mereka semua dengan hati-hati berjalan ke sisi lain lubang itu. Saat mereka memulihkan kis spiritual mereka, mereka menatap Li Qing Shan dengan hati-hati. Li Qing Shan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan meninju kepala milipet. Dia berteriak, Dasar bodoh. Bangun. Hal ini sepertinya semakin membuktikan kecurigaan ketiga tetua tersebut. Jika dia adalah Dasmon biasa, mengapa dia berani menyerang Jendral Daemon? Namun, meskipun Daemon Ki sangat besar, tampaknya itu bukan milik Jendral Daemon. Milipet menggelengkan kepalanya dan tampak sedikit tenang. Dia mendesis pada Li Qing Shan dan berkata dengan Daemon Ki, Kamu di sini. Kepalaku sakit. Li Qing Shan menjawab dengan Daemon Ki, Kamu pantas menerima rasa sakit itu. Mengapa kamu tidak berubah menjadi manusia dan ikut denganku? Oh. Dengan menggoyangkan tubuhnya, Milipet kembali ke kepalanya yang telanjang. Dia memegangi perutnya. Perutku juga sakit. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qing Shan menangkapnya dan mendorongnya ke dalam lubang. Oh tidak, mereka mencoba melarikan diri. Tanaman tumbuh dan berkembang biak, kata tetua tanaman anggur hijau. Li Qing Shan juga ingin merangkak ke dalam lubang, tetapi dia melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembus batu dan terjalin seperti jaring, menutup pintu masuk dan memisahkannya dari kaki seribu. Kaki seribu merobek tanaman merambat dengan raungan yang marah. Namun, Li Qing Shan menghela nafas dan berkata, lari. Hembusan angin kencang bertiup di belakangnya. Cahaya kemasan memproyeksikannya ke dinding, dan cangkang mendalam dari penyuruh bangkit secara otomatis. Dengan beberapa dentang, cakar burung pegar yang setajam artefak spiritual tingkat tinggi mencengkeram cangkang mendalam milik penyuruh dengan kuat. Burung pegar emas melebarkan sayapnya dan meraih Li Qing Shan, lalu terbang ke udara. Burung pegar emas menundukkan kepalanya. Mata emasnya yang marah menatap Li Qing Shan. Kamu masih ingin lari. Jika kamu lari, aku akan menggunakanmu sebagai kambing hitam. Samar-samar, penatua burung pegar emas bisa dilihat. Lubang itu dengan cepat menyusut di bawah kaki mereka, sementara Greenfin Elder dan Lone Grave Elder tampak sangat mempesona tidak peduli seberapa jauh jarak mereka satu sama lain. Li Qing Shan segera memahami bahaya yang dia hadapi. Darahnya melonjak, tetapi pikirannya malah menjadi lebih tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merespons dengan raungan sengit iblis harimau. Angin kencang membawa gelombang suara, dan gelombang suara memenuhi angin kencang, semuanya menghantam burung pegar emas. Dengan kilatan cahaya keemasan, cakar burung pegar itu mengendur, dan Li Qing Shan jatuh dari langit. Bahkan sebelum dia mendarat, tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari sekeliling lubang seperti lengan, melingkari cangkang mendalam penyuruh dan membentuk bola tanaman merambat. Di bawah kendali para penggarap yayasan, tanah segera menjadi lebih jauh dari langit, memotong kedalaman bumi. Li Qing Shan segera tidak punya tempat untuk lari. Dia sangat tinggi, tetapi di hadapan tiga penggarap yayasan, dia tampak seperti anak kecil kurus di hadapan tiga pria kekar. Dia tampak sangat rapuh. Ketiga tetua itu mengendarai angin, berputar mengelilingi bola tanaman merambat. Penatua Greenfin berkata, oh tidak, itu hanya Dasmon biasa. Meskipun bentuk dan kekuatannya sangat luar biasa, tidak diragukan lagi ia adalah Daemon dari Daemon Kinya. Entah seberapa jauh jaraknya dari target semula. Mereka bertiga telah bekerja sama dan membuat rencana melawan orang-orang yang tidak menaruh curiga, namun mereka masih gagal membunuh Jenderal Daemon dan membalas dendam. Mereka benar-benar dipermalukan. Wajah mereka langsung berubah. Sialan, Elder Lonegrave membanting cangkang mendalam milik Spirit Turtle tanpa emosi. Dengan ledakan, cangkang mendalam penyuruh bergetar, tetapi tidak terluka. Ketiga tetua itu semuanya terkejut, tetapi mereka menjadi semakin marah. Tetua burung pegar emas berkata, hancurkan cangkangnya. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan menguras darahnya. Aku ingin mencabik-cabiknya untuk menenangkan kebencianku. Penatua tanaman anggur hijau memikirkan sesuatu. Mungkin kita bisa mengeluarkan Jenderal Daemon. Tetua burung pegar emas berkata, Greenfin, kamu sedang bermimpi. Daemon selalu tidak memiliki emosi. Mereka hanya tahu cara berjuang untuk bertahan hidup. Daemon Karapas adalah yang paling bodoh. Tidak ada yang namanya persahabatan. Saat dia mengatakan itu, dia mematuk cangkang mendalam milik penyuruh dengan kejam. Jenderal mayat perunggu kuno melayangkan pukulan. Cangkang mendalam Spirit Turtle bergetar. Tidak peduli seberapa sulitnya, berapa lama hal itu bisa bertahan di bawah serangan gabungan dari tiga penggarap yayasan. Daemon sebenarnya tidak memiliki konsep persahabatan. Kata-kata Li Qing Shan mengejutkan ketiga tetua itu. Mereka hanya bertindak atas kemauannya sendiri. Seekor serangga besar berwarna merah muda melompat sekuat tenaga, meninggalkan tanah. Seperti seekor ikan mas yang melompat keluar dari air, ia menggigit cangkang mendalam milik penyuruh. 250. Pertempuran Lubang Runtuhan. Wah, Zijian, lihat. Monster itu telah keluar lagi. Kami datang untuk menyelamatkan monster itu. Hua Cheng Lu meraih lengan Yu Zijian dan mengguncangnya dengan keras. Hua Sengzan memukul kepalanya. Jangan bergerak. Mereka bertiga duduk di atas derek kertas. Bango kertas itu dipenuhi prasasti. Ia mengepakkan sayapnya seperti burung bango sungguhan, membubung di udara. Setelah ketakutan awalnya, Hua Cheng Lu sudah tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menganggap pertarungan di bawah ini sebagai sebuah pertunjukan. Yu Zijian bertanya, apakah Daemon juga memiliki ikatan persahabatan? Selama mereka lahir di dunia ini, bagaimana mereka bisa tanpa emosi? Aku hanya tidak pernah menyangka akan ada teman hidup dan mati seperti ini di antara Dasmon yang berbeda, kata Hua Seng San tiba-tiba. Matanya dipenuhi emosi. Yu Zijian berkata, apakah benar orang itu membunuh Dasmon? Tentu saja. Bahkan manusia harus saling membunuh, apalagi ras lain. Jika bukan karena penindasan terhadap manusia, mengapa Dasmon bersatu? Membunuh satu sama lain adalah hal yang biasa. Selama mereka dilahirkan di dunia ini dunia, bagaimana mungkin mereka tidak saling membunuh? Ekspresi Hua Seng San berubah muram lagi. Persahabatan, membunuh satu sama lain, benar atau salah? Pikiran Yu Zijian kacau. Saat ini, pertempuran di lubang runtuhan telah dimulai. Hua Cheng Lu menonton tanpa berkedip. Dia sama sekali tidak mengalihkan perhatiannya untuk mendengarkan Hua Seng San. Kaki Seribu meraih cangkang mendalam penyuruh dengan mulutnya dan menarik Li Qing Shan keluar dari tanaman merambat. Ketiga tetua itu sangat gembira. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya, dan tanaman merambat hijau tumbuh. Jenderal mayat perunggu kuno melompat dengan kimayat. Pengepungan telah selesai. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Daemon malang ini lolos sekali ini. Kaki Seribu memutar tubuhnya, seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya, dia menyapu segalanya dan menyerang burung pegar emas itu dengan kejam. Cahaya keemasan pecah, dan penatua burung pegar emas seperti layang-layang yang patah. Dia menghantam permukaan batu dan tertanam dalam, hanya menyisakan bulu. Pada saat ini, Jenderal mayat perunggu kuno bergegas maju. Li Qing Shan membubarkan cangkang mendalam penyuruh dan mengumpulkan semua Daemon kinya. Seperti sungai yang bergelombang, dia melontarkan pukulan tanpa peduli. Jenderal mayat perunggu kuno merasa seolah-olah ada awan gelap besar yang menyelimuti kepalanya. Kemudian, sambaran petir hitam menyambar. Tinju itu bukanlah tinju biasa. Itu sebesar batu besar. Tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam seni bela diri, akan sulit untuk menghindarinya, apalagi di udara. Keganasan Jenderal mayat perunggu kuno juga terstimulasi. Ia mengaum dan memamerkan tarinya saat ia juga meninju ke depan. Elder Lonegrave mencibir di dalam hatinya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya berani bersaing dengan Jenderal mayat perunggu kuno. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Jenderal Daemon? Monster adalah makhluk yang sangat bodoh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menang hanya karena mereka tinggi. Di masa depan, ketika mereka disempurnakan menjadi monster Kors, mereka mungkin menjadi sedikit lebih pintar di bawah kendali saya. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Korsky dan Daemoniki bertabrakan dengan sengit. Asap dan gas beracun bertebaran membentuk lubang. Elder Lonegrave sedikit terkejut. Dia benar-benar bisa melawan Jenderal mayat perunggu kuno dengan kekerasan. Namun, setelah beberapa saat, Jenderal mayat perunggu kuno tidak bisa lagi bertahan. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Li Qingshan telah mengembangkan lapisan kedua dari iblis sapi. Dia mendapat keuntungan besar hanya dengan sosoknya. Selain itu, dia berada di posisi yang lebih tinggi. Jika dia kalah dari mayat Jenderal dalam adu kekuatan, bahkan jika dia tidak gantung diri, Okshen akan melakukannya. Meskipun Jenderal mayat perunggu kuno telah kalah, ia tidak menderita luka apapun. Ia meraung dengan marah. Saat ia meluruskan tubuhnya, awan gelap turun dari langit. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia turun dari langit dan dengan kejam menginjak tubuh Jenderal mayat perunggu kuno. Dasar kawah beriak seperti permukaan laut. Ribuan ton batu beterbangan ke udara. Hanya tanah yang diinjak kukunya yang terus tenggelam. Penginjak setan sapi, kemampuan bawaan. Semua kekuatan penghancur terkonsentrasi pada Jenderal mayat perunggu kuno. Setelah melewati tubuhnya, ia menyebar ke tanah sekitarnya. Retakan segera muncul pada armor perunggu Jenderal mayat perunggu kuno, yang terlihat seperti dinding besi, dan mengeluarkan suara yang terdistorsi. Kenyataannya, kerusakan internal yang diderita oleh Jenderal mayat perunggu kuno jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Baju besi perunggu sangat efektif melawan senjata tajam seperti pedang terbang dan pisau, tetapi kurang efektif melawan senjata tumpul yang paling primitif dan biadab. Di medan perang kuno di bumi, seiring berkembangnya teknologi baju besi, senjata para Jenderal yang gagah berani juga terus berubah. Ketika pedang dan pisau tidak dapat menembus armor, palu akan menghancurkan organ dalam musuh, menyebabkan mereka memuntahkan tiga liter darah. Li Qingxian mengangkat kakinya, tetapi dia tidak akan pernah cukup bodoh untuk memberikan kesempatan apapun kepada musuhnya. Dia menggunakan Ox Demon Tramples lagi, dan Dasmon bertanduk sapi dan ekor harimau terinjak-injak dengan liar. Tanah itu seperti air mendidih, naik dan turun. Di atas lubang pembuangan, tanaman merambat berusaha sekuat tenaga menjangkau kaki seribu, mencoba mengikatnya lagi. Namun, milipet sudah bersiap kali ini, dan ada jarak tertentu antara dia dan tanah. Butuh beberapa waktu bagi tanaman merambat untuk mencapainya. Itu benar, kata kaki seribu. Kaki seribu melepaskan diri dari tanaman merambat dan membenturkan ekornya ke dinding. Celah besar lainnya muncul di kawah, dan kaki seribu menggunakan kekuatan ini untuk menyerang Greenfin Elder. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan saat bagian mulutnya yang tajam terlihat jelas. Penatua Tanaman Anggur Hijau terkejut. Sebagai ketua sekte dari Tetua Tanaman Anggur Hijau, sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali berselisih dengan seseorang. Kekuatannya memang hebat, tapi bagaimanapun juga dia tetap saja tua dan lemah. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Dasmon yang begitu menakutkan. Dia terbang dengan tergesa-gesa, menghindar dan melarikan diri. Kaki seribu tiba-tiba meringkuk, membungkus Greenfin Elder beberapa kali sebelum menyusut menjadi bola. Dia menggunakan tubuh kolosalnya untuk membungkus Greenfin Elder. Ribuan kakinya seperti tombak, menusuk ke arah Greenfin Elder dari segala arah di bawah dorongan kuat dari persendiannya. Selama dia berhasil mendaratkan serangan, racun akan mengalir masuk dan merusak tubuhnya dengan sangat cepat. Roh kayu melindungi kayu yang layu. Penatua tanaman anggur hijau membentuk segel dengan tangannya, dan dia sepenuhnya terbungkus dalam sepotong kayu layu. Kaki serangganya menusuk ke dalamnya, menghasilkan serangkaian benturan. Kayu yang layu dipadatkan dari kis spiritual kayu murni, tetapi karena korosi pada kaki serangga dan gas beracun, kayu tersebut dengan cepat habis. Tetua tanaman anggur hijau berkata dengan kaget, selamatkan aku, teman-teman. Tanpa kekangan tanaman merambat, Milipet segera mengeluarkan kekuatannya yang menakutkan, menunjukkan kekuatan besar dari General Diamond yang berkarapas. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan terbang sekali lagi, mendarat di atas bola serangga dan mematuk dengan liar. Penatua burung pegar emas mempertaruhkan nyawanya, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dengan kis spiritualnya sambil membuat lubang berdarah di karapasnya. Jika lubang-lubang ini mendarat pada seorang kultifator manusia, itu akan berakibat fatal, luka yang mengeluarkan isi perut. Namun, tubuh kaki seribu sangat besar, jadi luka tersebut hanyalah luka ringan. Dengan kekuatan hidup Diamond Karapas yang kuat, dia menyembuhkan dengan sangat cepat. Namun, sebagian besar kis spiritual tetua tanaman anggur hijau telah habis. Serpihan kayu terbang keluar dari potongan kayu yang layu, berubah kembali menjadi kis spiritual dan menyebar. Dalam sekejap mata, itu menjadi lebih tipis. Dia akan tertusuk ribuan kaki serangga dan ditelan oleh gas beracun. Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah. Bahkan Hua Sengzan hanya bisa menghela nafas takjub. General Diamond Karapas benar-benar mengesankan. Jika bukan karena teknik dari ketiga tetua dapat bekerja sama, terutama tanaman merambat dari tetua tanaman anggur hijau yang dapat menahan pergerakannya, akan sangat sulit bagi tiga penggarap yayasan pendirian biasa untuk menghadapinya. Mereka bahkan bisa mati karena kecerobohan sekecil apapun. Hua Chenglu bertanya dengan heran, Saudaraku, apakah ketiga orang tua senior itu akan kalah? Meskipun dia tidak menyukai penatua tanaman anggur hijau, dia tidak bisa tidak berduka atas kematian para pembudidaya manusia yang kuat di tangan Dasmon. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Dasmon berdarah campuran itu hanya unggul sementara. Bagaimana dia bisa mengalahkan para penggarap yayasan pendirian? Selama kita membunuhnya dan berkumpul kembali, kita akan menang. Dia tiba-tiba melirik ke awan. Dan, orang itu bahkan belum bertarung. Dia mungkin juga tidak mengantisipasi hal ini sebelumnya, yang hampir membuat General Diamond melarikan diri. Namun, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ekspresi Lone Grave Elder akhirnya berubah. Dia berjuang untuk percaya bahwa mayat Jenderal Perunggu Kuno yang telah dihabiskan dengan susah payah telah dikalahkan oleh Dasmon Belaka. Jenderal Mayat Perunggu Kuno seharusnya sudah menghindar sejak lama, tapi Ox Demon Tramples memiliki efek getaran yang kuat. Meskipun setiap getaran hanya berdampak sesaat pada Jenderal Mayat Perunggu Kuno, itu sudah cukup bagi Li Qingshan untuk menggunakan penginjak setan sapi untuk kedua kalinya. Jenderal Mayat Perunggu Kuno jelas sangat kuat, tetapi karena kecerobohannya, Li Qingshan telah mengalahkannya dalam satu serangan. Ini jelas merupakan langkah yang tidak disengaja, tapi sepertinya juga merupakan rencana yang sangat mendalam. Li Qingshan adalah seorang pejuang sejati. Biasanya, dia tidak terlalu pintar, tapi dalam pertarungan, dia selalu bisa meledak dengan 120 persen kecakapan bertarungnya. Matilah, Daemon Celaka. Lone Grave Elder, yang tidak bertarung secara langsung sepanjang waktu, akhirnya mengambil tindakan. Dia juga mengenakan gelang perunggu di pergelangan tangannya yang kurus, tetapi gelang itu berkilau tebal. Siapa yang tahu berapa kali lebih baik daripada kakak laki-lakinya yang pertama. Prasasti pada gelang perunggu itu menyala, dan 12 mayat pelat baja muncul dalam formasi yang rapi, menyerbu ke arah Li Qingshan. Hanya dengan 12 mayat pelat baja, berurusan dengan Daemon biasa akan sangat mudah. Lone Grave Elder tidak memanggil mereka sejak awal karena mayat pelat baja tidak terlalu berguna melawan Jendral Daemon, dan mereka dapat terkorosi dan dihancurkan dengan sangat mudah oleh gas beracun. Sekarang dia melihat bagaimana Li Qingshan ingin menghancurkan apa yang sangat berharga baginya, dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Mayat-mayat pelat baja itu menerjang bersama-sama. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ki mayat pada Jendral Mayat Perunggu Kuno di bawah kakinya telah terguncang berkali-kali, namun tidak mengalami kerusakan yang fatal. Jika dia menggunakan cangkang mendalam dari penyuruh, dia jelas akan aman untuk saat ini, tetapi Jendral Mayat Perunggu Kuno akan dapat membebaskan diri, yang akan membebaskan penatua kuburan tunggal untuk menyelamatkan penatua tanaman anggur hijau. Dia perlu menyediakan waktu untuk milipet. Li Qingshan mengambil mayat pelat baja dan menusuk lehernya dengan ibu jarinya. Cakar tajamnya dengan kuat menembus baju besi baja, dan ki mayat hitam mengalir keluar. Mayat pelat baja segera roboh, tidak lagi bergerak sama sekali. Itu seperti boneka kain, dibuang oleh Li Qingshan. Namun, mayat pelat baja lainnya telah menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Li Qingshan. Ada yang naik ke bahunya untuk menyerang telinga Li Qingshan, ada yang menggigit leher Li Qingshan dengan kejam, dan ada pula yang memegang paha Li Qingshan dalam upaya mempengaruhi gerakannya sehingga Jendral Mayat Perunggu Kuno bisa membebaskan diri. Li Qingshan seperti pohon yang ditumbuhi monyet. Dia mengulurkan tangannya, dan mayat pelat baja akan merangkak pergi untuk membuat kekacauan di tempat lain dengan sangat gesit. Seluruh tubuhnya gatal dan sakit, tapi bahkan cakar dari mayat pelat baja berjuang untuk merobek kulitnya yang seratus kali lebih keras dari baju besi baja.